Pendekar Jebel Jilid 7. Tapi Kim Tio Kliu lantas mengeluarkan Tian Lopo Hoat yang lincah untuk menghindarkan serangan yang lihai itu. Ia pun tidak mau terima diserang, begitu mundur segera ia pun menubruk maju lagi dan balas menyerang. Yang digunakan Kim Tio Kliu adalah siasat menghindari kekuatan lawan dan menyerang kelemahannya, caranya gesit dan berakal sehingga mau tak mau Su Pek Tu merasa kagum, pikirnya, pantas empat jago andalanku serta Buntu Cheng dan Soa Jian Hang berturut-turut kecundang olehnya. Serentak Su Pek Tu melancarkan tiga kali pukulan lagi, belum lagi rada tenaga pukulan pertama, segera disusulkan lagi kekuatan pukulan kedua dan begitu pula terakhir jauh lebih kuat daripada pukulan duluan, laksana gugur gunung dasyatnya, jika kena jangan ditanya lagi akibatnya. Kim Tio Kliu terpaksa mundur beberapa tindak lagi, Su Pek Tu lantas membentak, kau telah melarikan adikku kemana? Lekas bilang atau segera ku cabut nyawamu. Hah, aku lagi ingin mencari tahu di mana beradanya Ang Ing dan kau malah bertanya padaku, kata Tio Kliu dengan tertawa. Hehehe, kau ini percuma saja sebagai seorang pangcu besar, tampaknya kau ini suka membual belaka. Aku pernah membual tentang apa damperat Su Pek Tu dengan mendeli. Habis kalau cuma mengandalkan sedikit kepandayanmu ini kira bagaimana kau mampu mencabut nyawaku? Bukankah hualanmu ini tidak tahu malu jengek Tio Kliu? Su Pek Tu berjingkrak murka, tanpa bicara lagi ia menyerang lebih gencar dan lebih sengit. Lekang Kim Tio Kliu memang kalah kuat, tapi Tio Kliu mehir macam-macam ilmu silat yang aneh-aneh dari berbagai aliran yang tidak dikuasai Su Pek Tu. Maka ia dapat mematahkan setiap serangan dan kalau perlu juga menghindar. Dalam sekejap saja 35 jurus sudah berlalu dan Su Pek Tu tetap tak bisa mengapa-apakan Kim Tio Kliu. Tapi meski Su Pek Tu tak bisa membinasakan Kim Tio Kliu namun cukup payah juga kira Kim Tio Kliu melayani. Tampaknya saja Tio Kliu masih tenang-tenang dan seenaknya, tapi sebenarnya ia telah menggunakan segenap kemampuannya barulah dapat mengimbangi serangan Su Pek Tu. Di tengah pertarungan sengit itu tiada hentinya terdengar suara gemertak dan gedubrakan, kiranya banyak papan merek toko di tepi jalan jatuh terpukul oleh tenaga pukulan mereka yang dasyat. Orang yang berlalu-lalang juga tidak berani mendekat, terpaksa juragan-juragan toko yang berdekatan itu menganggap sial dan lekas menutup pintu agar tidak menderita kerugian lebih besar. Sembari mematahkan serangan Su Pek Tu, berkatalah Kim Tio Kliu, Su Pancu, ada sepatah kataku, entahkah sudi mendengarkan atau tidak? Apa maksud ucapanmu ini bentak Su Pek Tu sembari mengirim satu jotosan? Dengan langkah Tian Lopo Hoat dapatlah Kim Tio Kliu menghindarkan serangan itu, lalu menjawab, Apa barangkali kau menyangka adik perempuanmu mengingat lantaran diriku? Hah, salah, salah besar jika demikian anggapanmu. Padahal semuanya ini adalah salahmu sendiri yang telah mencemarkan nama baik keluargamu sendiri. Su Pek Tu menjadi gusar, bentaknya, tutup mulut. Kau berani sembarangan mengoceh, akan mestinya ia hendak. Mengatakan akanku mampuskan kau, ucapan demikian sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Tadi ia diolok-olok oleh Kim Tio Kliu, tiba-tiba ia menjadi teringat memang dirinya tidak punya kemampuan untuk membunuh lawannya, Maka urunglah kata-kata itu dikeluarkan. Kim Tio Kliu lantas berkata pula dengan tertawa, kau mau apa aku tidak ambil pusing? Hanya saja kerongkonganku yang mirip keselak ini harus kutumpahkan barulah merasa puas. Terus terang ku katakan, aku dan adik perempuanmu hanya teman yang baru kenal saja, Mana mungkin aku membawanya lari? Soalnya kau tidak pantas memaksa dia kawin dengan orang yang tak disukai, Karena marahnya itulah maka dia minggat dari rumah. Jadi segala apa telah diceritakan padamu oleh budak itu seru supek, tu dengan mengertak gigi. Biarpun aku baru kenal adik perempuanmu, tapi tak bisa tidak aku harus membela ketidakadilan ini, sahut Tio Kliu. Pikirkan saja, orang Sye Swe itu cuma seorang sampah masyarakat persilatan, Mana boleh kau paksa adikmu untuk kawin dengan dia? Dengan ilmu silatmu yang hebat ini mestinya kau bisa menjadi seorang tokoh yang berguna, Mengapa kau mesti kemaru kepada kemewahan dan kedudukan dengan jalan memelet kaum pembesar dan mencari muka kepada kerajaan? Kurang ajar dan perat supek, tu dengan murka. Seorang bocah ingusan macam kau juga berani mengajari aku? Seraya menyambut serangan supek, tu yang menjadi semakin ganas, Tio Kliu tetap berkata dengan halus, Bukan maksudku mengajari kau, tapi semuanya adalah demi kebaikanmu. Su Pangcu, dengan tulus hati aku menasehati kau, Jika kau dapat insyaf dan mau kembali ke jalan yang benar, Bukan saja kalian kakak beradik dapat akur kembali satu sama lain, Bahkan para ksatria kangau juga pasti akan memaafkan kekeliruanmu. Saking gusarnya supek, tu berjingkrak dan berkawak-kawak, Apakah ocehanmu sudah habis? Hektometer, aku supek, tu selamanya berbuat menurut keinginan sendiri, Perlu apa orang memaafkan aku segala? Ya, apa boleh buat ujar Tio Kliu sambil mengangkat bahu? Kau tidak mau menuruti nasihatku, buat apa aku banyak omong lagi? Sudahlah, habis. Dengan gusar sekali kembali supek, tu melancarkan lagi serangan-serangan dasyat, Pikirnya gemas, andaikan aku tidak mampu membunuh bocah ini juga paling sedikit harus kupaksakan gugur bersama. Kekuatannya lebih lemah dariku, jika sama-sama terluka tentu dia akan lebih parah. Karena sudah punya pikiran nekat itu, maka setiap serangan supek, tu adalah jurus-jurus mematikan semua. Sejak Kim Tio Kliu berkelana belum pernah ditemuinya lawan selihai ini. Pertempuran ini jauh lebih dasyat dan lebih berbahaya daripada pertarungannya melawan Bun Tujeng di rumah Kang Hei Tian tempoh hari, meski ia sudah bertahan tahun 1960-an jurus tetap tak bisa lebih unggul, sebaliknya badan sudah bermandik ringat. Ia pikir kalau pertarungan demikian diteruskan, seumpama tidak sampai kalah juga akan sangat merugikan kesehatannya. Saat itu Kiong Peng Hoan juga sedang mengikuti pertarungan mereka di samping dengan menjinjing kotak berisi hiantiat itu. Ketika melihat Kim Tio Kliu berada dalam posisi yang lemah, tiba-tiba ia mendapat pikiran, pelahan-lahan ia lantas menggeser maju. Tiba-tiba ia berseru, jangan khawatir Su Pang Chu, biar ku hantam pecah kepalanya berbareng itu kotak yang dibawanya itu terus dilemparkan ke atas kepala Kim Tio Kliu. Dengan gusar supek, tu lantas membentak, aku tidak perlu bantuan orang lain, kau jangan maju dan merintangi aku. Maklumlah sebagai tokoh terkemuka, mana sudi supek, tu menerima bantuan orang, apalagi saat itu ia berada di atas angin, lah tidak tahu bahwa di mulut saja Kiong Peng Hoan mengatakan mau membantu dia, tapi sesungguhnya yang dibantu adalah Kim Tio Kliu. Kotak berisi hiantiat yang dia lemparkan itu ternyata sangat jitu, sekali tangkap saja kotak itu sudah jatuh ke tangan Kim Tio Kliu. Supek tu bermaksud merebutnya lagi namun sudah terlambat. Segera Kiong Peng Hoan pura-pura gugup dan berteriak, hayap, celaka. Tidak jadi menghancurkan kepala bocah itu sebaliknya kotak itu kena dirampas olehnya. Tapi ia lantas menambai lagi, tolong Su Pang Chu, lekas rebut kembali benda itu. Berikan hajaran setimpal pada bocah kurang ajar itu. Karena hiantiat itu jatuh ke tangan Kim Tio Kliu lagi. Supek tu menjadi terkejut dan gusar pula, segera ia menubruk maju hendak merebut, dengan jurus Wan Kiong Siapiau atau mementang busur memanah burung, jarinya terus mencolok ke muka Kim Tio Kliu dan tangan lain dipakai mencengkeram tangan lawan pula. Dengan tertawa Tio Kliu berkata, jangan marah, Pang Chu yang baik. Ini, terimalah hiantiatmu. Berbareng itu ia terus berkelit ke samping, sebaliknya kotak berisi hiantiat terus disodokan ke depan. Karena gerakan Kim Tio Kliu itu, serangan supek tu yang sebelah menjadi luput dan tangan yang lain kalau diteruskan tentu akan menghantam kotak berisi besi wasiat itu dan akibatnya bukan mustahil tulang tangan sendiri yang akan patah. Lekas ia berganti gerakan dan menarik kembali serangannya, ia melancarkan jurus serangan lain sembari melangkah mundur. Serangan mementang busur memanah burung supek tu tadi sebenarnya sangat indah, tak terduga kena dipatahkan oleh Kim Tio Kliu dengan bantuan kotak hiantiat. Menyaksikan itu, Kiong Penghoan yang berdiri di pinggir lantas bersorak memuji, bagus, sungguh bagus. Entah yang dia puji itu supek tu atau Kim Tio Kliu. Kau memuji siapa demikian Tio Kliu lantas menanggapi. Serangannya memang sangat bagus, tapi caraku menyambut dia juga tidak jelek. Baiklah, anggap saja kami sama kuat. Marilah kita coba-coba lagi. Habis berkata kotak hiantiat diangkat dan diputar satu lingkaran terus dihantamkan ke atas kepala supek tu dengan jurus tai san apteng, gunung tai menindih kepala. Dengan memegang besi wasiat yang beratnya ratusan kati itu, Kim Tio Kliu menjadi seperti harimau tumbuh sayap, seketika dari terdesak berbalik menjadi penyerang. Keruan supek tu sangat gusar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal kelincahan Kim Tio Kliu memang lebih unggul, ditambah lagi ginkang yang tinggi serta Tian Lopo Hoat yang aneh, maka gerak tubuh Kim Tio Kliu tidak lebih lamban daripada supek tu. Di belakang punggung supek tu tersandang juga pedang, tapi di bawah serangan Kim Tio Kliu yang kini juga menggencar menjadi tidak sempat untuk melolos senjata. Sekarang tenaga pukulannya dipunahkan oleh Yan Tiat yang ampuh itu, jadi dia yang berada di pihak terserang, diam-diam ia menjadi gegetun tadi terlalu memandang enteng lawannya. Soalnya dari semula Kim Tio Kliu menghadapi dia dengan bertangan kosong, dengan sendirinya ia pun tidak pantas menggunakan senjata lebih dulu. Supek tu mulai berkeringat, lambat laun pertahanannya menjadi payah. Sebaliknya Kiong Penghoan yang menjadi penonton masih terus bersorak, keruan supek tu tambah mendongkol. Dengan memutar kotak Yan Tiat yang dipakai sebagai senjata itu, lingkaran pertahanan Kim Tio Kliu semakin meluas sehingga supek tu terdesak mundur dalam jarak beberapa meter jauhnya. Suatu ketika mendadak Kim Tio Kliu memutar tubuh terus lari. Semula supek tu khawatir kalau pemuda itu mendesak dan menyerangnya lagi, siapa duga Tio Kliu malah melarikan diri lebih dulu, supek tu menjadi bingung dan tidak tahu apa yang hendak diperbuat Kim Tio Kliu. Pada saat lain tiba-tiba nampak Kim Tio Kliu mencemplak ke atas kudanya di depan restoran tadi, sambil terbahak Tio Kliu berseru, banyak terima kasih buat kau punya Hian Tiat ini dan terima kasih pula atas kuda tungganganmu ini. Mengingat hadiah-hadiahmu ini aku tidak menghajar kau lagi. Haha, selamat tinggal. Kuda supek tu itu adalah kuda pilihan yang jarang terdapat, sekarang digondolari oleh Kim Tio Kliu, keruan rasa gusarnya tak terkatakan, berturut-turut ia menyambitkan tiga buah Kim Chi Piau, Piau bentuk matu uang, tapi Kim Tio Kliu dapat menyampuk jatuh sebuah senjata rahasia itu, kedua Kim Chi Piau yang lain jatuh di tengah jalan karena tidak mampu menyusul kecepatan lari kuda. Sesungguhnya supek tu juga tahu serangannya itu takkan mengenai sasarannya, dia hanya sekadar melampiaskan rasa gemasnya saja. Jangan kau terlalu pelit, seru Kim Tio Kliu dari jauh sambil bergelak tertawa. Hian tiap ini ku terima dengan senang hati, jika kau merasa berat terhadap kudamu ini boleh anggaplah aku pinjam pakai. Setibanya dipak hia tentu akan ku kembalikan padamu. Ketika ucapannya selesai orangnya juga sudah berada beberapa li jauhnya sehingga kalimat terakhir entah didengar atau tidak oleh supek tu. Sesudah mengalahkan supek tu, mendapatkan kuda bagus lagi, keruan senang hati Kim Tio Kliu tak terlukiskan, pikirnya, jika berjumpa dengan anging akan ku ceritakan kejadian ini dan tentu dah akan tertawa terpingkal-pingkal. Dia sudah kenyang dikekang oleh kakaknya, kuda ini biarlah ku serahkan kembali padanya agar dia dapat melampiaskan mendongkolnya di depan kakaknya itu. Tapi segera teringat pula ia telah membuat marah supek tu, tentu dia akan berusaha merintangi pergaulan anging dengan dirinya. Kemudian ia menjadi tertawa sendiri, sedangkan si nona mau bergaul dengan dirinya atau tidak juga belum diketahui, masakah sudah terburu-buru berpikir terlampau jauh? Begitulah Kim Tio Kliu terus melarikan kudanya secepat terbang, pengaruh arak yang baru ditenggaknya itu rupanya belum lenyap sama sekali sehingga dia banyak bertingkah di atas kudanya, sembari bernyanyi kecil dengan lagu kembang kacang, sebuah lagu kesukaan kaum pengemis. Sudah tentu orang di tepi jalan sama menyangka dia orang gila dan beramai-ramai sama menyingkir. Namun kepandayan menunggang kuda Kim Tio Kliu sangat mahir, sekali-kali kudanya tidak nanti menerjang orang berjalan. Sekaligus ia melarikan kudanya sekian lamanya dan entah sudah berapa jauh, ketika tiba-tiba nampak dari depan juga datang seorang penunggang kuda, sesudah rada dekat mendadak penunggang kuda itu membelokan kudanya dan menuju ke bukit di samping jalan. Sebenarnya Kim Tio Kliu tidaklah heran karena sepanjang jalan orang-orang sama menghindari kudanya. Tapi kira menghindar penunggang kuda ini rada-rada istimewa, rupanya orang itu menjadi kaget ketika mendadak nampak Kim Tio Kliu, cepat ia menarik topinya untuk menutupi setengah mukanya. Dan sebelum Kim Tio Kliu melihat jelas mukanya dia sudah sempat melarikan kudanya ke lereng bukit. Padahal untuk menghindari juga tidak perlu sejauh itu, masakah sampai naik ke bukit segala? Keruan pikiran Kim Tio Kliu menjadi tergerak, samar-samar ia merasa orang itu memang seperti sudah dikenalnya. Cepat ia pun membelokan kuda dan menyusul ke atas bukit sambil berseru, Hi, kawan, barangkali kau ajak berlomba balap kuda dengan aku, marilah kita coba-coba. Melihat Kim Tio Kliu mengejarnya, orang itu tambah gugup. Karena merasa tidak dapat lolos lagi, terpaksa orang itu menghentikan kudanya dan melompat turun terus membungkuk pada Kim Tio Kliu mohon daampuni. Kiranya kau kata Kim Tio Kliu dengan tertawa setelah mengetahui siapa orang itu. Kiranya adalah Hang Teje Uqiao yang pernah menjebak Chin Boanko dengan arak mabuk seribu hari itu. Dengan suara gemetar Hang Teje Uqiao berkata, Kim Tai Hiap, kejadian tempoh hari adalah gara-gara perbuatan buntu Cheng, aku cuma terpaksa ikut-ikutan saja. Hang Teje Uqiao menyaksikan sendiri kira Kim Tio Kliu mengalahkan buntu Cheng tempoh hari, maka sekarang ia menjadi seperti tikus bertemu kucing di hadapan Kim Tio Kliu. Bagaimanapun juga kau adalah serigala satu sarang dengan buntu Cheng, kata Kim Tio Kliu dengan tertawa. Cuma kau memang pengecut dan melarikan diri di garis depan. Keruan Hang Teje Uqiao ketakutan setengah mati karena menyangka Kim Tio Kliu hendak membunuhnya. Tak terduga Tio Kliu lantas bergelak tertawa dan berkata pula aku tidak mau memikin kotor pedangku untuk membunuh kau. Tapi kau harus berjanji sesuatu padaku. Silakan Kim Tai Hiap mengatakan, sahut Tio Kliu cepat. Dimanakah anak perempuanmu tanya Tio Kliu? Mendadak. Hang Teje Uqiao tampak menyengir, jawabnya budak itu entah-entah menghilang kemana, aku pun sedang mencarinya. Diam-diam ia membatin, jangan-jangan dia penujui anak perempuanku itu. Kau hendak mencari anak perempuanmu untuk kemudian dipaksa kawin kepada Bun Seng Tiong itu bukan tanya Tio Kliu? Oh, tidak, tidak, sahut Tio Kliu cepat. Bocah Shibun itu mana dapat dibandingkan Kim Tai Hiap? Mana bisa aku penujui dia? Bocah Shibun itu paling-paling cuma seperti si cebol merindukan rembulan. Sesungguhnya kami sangat memandang hina padanya. Baiklah, jika begitu aku akan menjadi comblang bagimu, aku menghendaki kau mengawinkan anak perempuan itu dengan Chin Go An Ko. Kau harus menurut, tidak suka juga harus menurut. Kalau tidak segera ku hantam patah kedua kakimu. Baru sekarang Hang Tae Joo Chiao mengetahui maksud Kim Tio Kliu hanya menjadi comblang bagi kawannya saja dan bukan dia sendiri yang mengincar anak gadisnya pikirnya di dunia ini masakah ada comblang begini? Tapi di mulut terpaksa ia menjawab, baik, baik, kalau Kim Tai Hiap Sudi menjadi comblang tentu tidak salah lagi. Inilah suatu kehormatan besar bagiku, mana aku berani menolak. Kau jangan menurut di mulut saja, tapi di dalam hati main gila kata Kim Tio Kliu dengan tertawa. Awas kedua kakimu lika kelakau memaksa lagi anak perempuanmu kawin dengan orang lain. Untuk mematahkan kakimu adalah terlalu gampang bagiku, tak peduli kau sembunyi di mana juga akan ku cari kau. Kim Tai Hiap jangan khawatir, sahut T.J U Chiao. Begitu aku menemukan anak perempuanku segera akan kuantar dia ke Butong San untuk dikawinkan dengan Chin Go An Ko. Itu pun tidak perlu buru-buru, ujar Tio Kliu. Asalkan kau tidak menghalangi urusan mereka sudah cukup, kapan mereka mau kawin, boleh kawin terserah mereka sendiri. Kembali Hang T.J U Chiao mengiakan berulang-ulang. Baiklah, mengingat anak perempuanmu itu bolahlah aku. Mengampunimu, kata Tio Kliu dengan tertawa. Lalu ia menambahkan, dan ada lagi, aku perlu pinjam sedikit uang padamu. Lekas Hang T.J U Chiao mengeluarkan seluruh bekalnya dan berkata, silakan Kim Tai Hiap pakai saja. Oh, kau menghadiahkan padaku tanya Tio Kliu tertawa eh, boleh juga, anggaplah sebagai balas jasa comblang, ya. Begitulah dengan tertawa puas atas hasil kerjanya itu ia lantas melarikan kudanya ke arah datangnya tadi. Pikirnya di tengah jalan, rupanya Chin Go An Ko itu merasa malu-malu, sehingga tidak mungkin dia disuruh mengajukan lamaran sendiri. Sekarang aku telah menjadi comblangnya perjodohan ini jelas sudah terikat dengan pasti. Cuma akulah yang menjadi comblang bagi Chin Go An Ko, tapi entah siapakah yang akan menjadi comblang bagiku? Setelah melarikan kudanya sekian lama, akhirnya sampai di suatu kota, hari pun sudah mulai gelap. Ia mendapatkan sebuah hotel paling besar di kota itu, tapi baru saja ia turun dari kuda di depan pintu hotel, tau-tau juragan hotel dan kawanan pelayan sudah menantikan kedatangannya dengan hormat di situ. Melihat kelakuan mereka itu Kim Tio Kliu menjadi bingung malah. Karena habis berkelahi, pula menempuh perjalanan jauh sehingga badan Kim Tio Kliu penuh debu. Setelah turun dari kuda, dengan risih ia berkata kepada juragan hotel itu, aku cuma seorang miskin saja, kalian tidak perlu begitu sungkan kepadaku. Si juragan hotel tampak melengak, tapi dengan membungkuk tubuh dan penuh hormat ia berkata, Ah, engkau orang tua suka bercanda, sungguh kami bahagia dan mendapat kehormatan besar atas kunjunganmu ini. Jika pelayanan kami kurang sempurna, masih diharapkan engkau orang tua sudi memaafkan. Engkau orang tua adalah istilah umum di daerah ini sebagai tanda hormat kepada pihak yang diajak bicara. Tapi usia Kim Tio Kliu sendiri masih sangat muda, ia merasa lucu juga atas panggilan demikian itu. Maka dengan tertawa Tio Kliu menjawab, boleh juga pelayanan kalian ini, cuma sayang aku hanya akan menginap semalam saja. Kuda ini hendaklah kau rawat sebaik-baiknya. Dengan penuh hormat juragan hotel itu mengiakan dan segera memberi pesan pegawainya untuk memandikan kuda itu dan diberi makan yang baik di kandang. Lalu juragan hotel itu membawa Kim Tio Kliu ke dalam, katanya, Kami sudah menyediakan sebuah kamar besar yang merupakan kamar paling bagus di dalam hotel ini. Tapi Tio Kliu menggeleng, katanya, besar atau bagus tidak menjadi soal, aku ingin kamarku yang menghadap ke kandang kuda. Semula juragan kuda itu melengak, tapi ia lantas paham maksud Kim Tio Kliu, katanya, Ah, janganlah engkau khawatir, pasti tiada seorang pun yang berani mati mencuri kudamu. Tapi dituruti juga keinginan Kim Tio Kliu dengan memilihkan sebuah kamar yang berhadapan dengan kandang kuda menyusul dibawakan pula meja daharan. Wah mana aku bisa menghabiskan makanan sebanyak ini ujar Tio Kliu. Maafkan jika kami tidak tahu selera Tuan, maka persediaan ini kami tambahkan seadanya, silakan dicicipi saja, sahup pemilik hotel itu. Kim Tio Kliu menjadi rikuh diperlakukan begitu baik, unlang dia membekal uang pemberian Hang Teje Ujiao itu, segera dikeluarkannya sepotong uang perak dengan maksud sebagai panjar atau uang muka. Tapi pemilik hotel keburu menjegah, kalanya, jika engkau orang tua sudi mampir ke tempat kami, hal ini sudah merupakan suatu kehormatan besar, mana kami berani lagi menerima pembayaran dari Tuan. Mana boleh begini, kata Tio Kliu. Kalian adalah orang dagang, mana boleh aku membuat rugi kau. Tapi biarpun ia memaksa, tetap juragan hotel tidak mau menerima pembayaran, bahkan kelihatan gugup. Akhirnya Tio Kliu menyimpan kembali uangnya dan berkata, Baiklah, jika kau terima rugi, terpaksa aku tak bisa menolak. Selesai makan, diam-diam Kim Tio Kliu merenungkan hal yang aneh itu, ia benar-benar tidak paham dengan alasan apa pemilik hotel itu sedemikian menyanjung kedatangannya. Lantaran curiga hingga malam itu dia hanya duduk semedi di atas ranjang dan tidak berani tidur pulas. Kira-kira lewat tengah malam, tiba-tiba terdengar di luar hotel ada suara koda meringkik, dua tamu datang lagi. Terdengar juragan hotel sendiri keluar menyambut, suara pendatang itu membuat kaget Kim Tio Kliu. Ternyata kedua tamu baru itu bukan lain daripada jago-jago Lyok Hapang, yaitu Teng Cap Suhsio dan Jing Hu Tojin. Seperti diketahui, tadinya Teng Ijap Sahnio berada bersama Wan Hei Hwesio, entah mengapa sekarang teman berjalannya ganti bersama Jing Hu Tojin. Di tengah malam sunyi, dengan kepandaian Ting Hang Nan Gi, mendengarkan angin membedakan senjata, yang tinggi dapatlah Kim Tio Kliu mengikuti percakapan orang-orang di luar itu. Terdengar Teng Cap Suhsio sedang bertanya, apakah di hotelmu ini ada perempuan Kang Ou yang mencurigakan? Tidak ada, bahkan tamu perempuan sendiri juga tidak ada, sahut juragan hotel. Jika begitu, apakah tiada tawan sehaluan yang tinggal di sini? Tanya Jing Hu Tojin. Hamba justru lagi hendak melapor kepada kedua Hyang Chu bahwa ada seorang saudara dari pangkalian yang bermalam di sini, tutur si pemilik hotel. Oh ya? Siapakah dia itu? Teng Cap Suhsio menegas. Hamba tidak kenal dia, sahut pemilik hotel. Habis dari mana kau mengetahui dia adalah orang kami? Tanya Cap Suhsio. Kuda yang dia pakai adalah kuda tunggangan Suhpang Chu sendiri. Mendengar laporan ini, agaknya Teng Cap Sahnio terkejut, cepat dia menegas lagi, apa betul? Kau tidak salah lihat? Suhpang Chu sudah sering tinggal di hotel kami ini beliau punya kuda bagus itu mana bisa salah lihat lagi, sahut pemilik hotel. Orang macam apa penunggang kuda itu? Tanya Jing Hu. Tampaknya adalah pemuda yang baru berumur tahun 2020-an. Jing Hu menjadi heran dan ragu-ragu. Katanya kemudian, inilah sangat aneh, apakah mungkin? Ya, hamba sendiri pun merasa aneh, ujar pemilik hotel. Jelas dia masih sangat muda, tapi telah mendapat kepercayaan begitu tinggi dari Suhpang Chu untuk memakai kudanya. Baru sekarang Kim Tiok Liu paham duduk perkaranya, rupanya pemilik hotel itu ada hubungan dengan Liu Kha Pang. Waktu melihat kuda yang dia pakai, disangkanya Suhpang Chu yang meminjamkan kuda padanya, orang yang dapat meminjam kuda Seng Pang Chu sudah tentu bukan tokoh sembilan rangan, pantas dia melayaninya dengan penuh hormat. Dalam pada itu-itu terdengar Jing Hu Tojin lagi berkata, apa mungkin perbuatan bocah itu lagi? Teng Capsah Nio tidak menjawab, agaknya sedang berpikir. Rupanya pemilik hotel menjadi sangsi, katanya, apakah kedua Hiyang Chu tidak tahu orang itu? Apakah perlu aku mengundang dia ke sini untuk bertemu? Tidak perlu kau membuat kaget dia, biar aku yang pergi menengok dia, ujar Teng Capsah Nio. Jing Hu Tojiang, silakan engkau pergi ke kandang kuda, jika betul adalah kuda Pang Chu, sedapat mungkin jangan membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Sedikit banyak Jing Hu Tojin dan Teng Capsah Nio sudah menduga, si pemuda itu tentu Kim Tio Kliu adanya. Cuma mereka rada ragu-ragu, sebab dengan kepandayan Kim Tio Kliu rasanya belum mampu merebut kuda dari tangan Pang Chu mereka. Teng Capsah Nio tahu Kim Tio Kliu sukar dilawan, maka dia melarang pemilik hotel memanggilnya, tapi diam-diam ia hendak menyergap Kim Tio Kliu dengan senjata rahasia berbisa. Jika Teng Capsah Nio rada juri terhadap Kim Tio Kliu, sebaliknya Kim Tio Kliu juga tidak yakin dapat mengalahkan kedua lawan tangguh itu. Melulu Teng Capsah Nio saja sudah ambang kekuatannya dengan dia, ditambah lagi Jing Hu Tojin yang merupakan jago nomor tiga dari Liok Hap Pang, yaitu cuma di bawah Supek Tu dan Teng Capsah Nio. Kalau jago kedua dan ketiga Liok Hap Pang itu bersatu mengembut, terang Kim Tio Kliu merasa susah untuk menang. Maka sebelum Teng Ijup Sah Nio mendatangi kamarnya, lebih dulu ia sudah mengatur tipu akal untuk meloloskan diri nanti. Begitulah waktu sampai di depan pintu kamar Kim Tio Kliu, segera Teng Capsah Nio mengeluarkan sebuah bumbung panjang kecil dan ditusukkan ke celah pintu, dipaskan ke arah insinyur empat tidur, lalu ditiupkan tiga batang jarum berbisa. Tak terduga, meski jarum berbisa itu mengenai tempat tidur dengan tepat keadaan di dalam tetap sunyi-senyap. Teng Capsah Nio menjadi ragu-ragu apakah mungkin sekaligus Kim Tio Kliu terkena jarumnya itu dan tanpa bersuara lantas mati. Teng Capsah Nio yakin dengan kepandainya sendiri tidak mudah dikalahkan Kim Tio Kliu dalam beberapa puluh jurus, apalagi dia masih mempunyai bala bantuan, yaitu Jing Hu Tojin. Maka untuk melihat jelas keadaan di dalam kamar segera ia mendobrak pintu, dengan sebelah tangan memutar cambuk segera ia menerjang ke dalam. Sesungguhnya ia sudah berlaku waspada dan sangat hati-hati, akan tetapi toh masih tetap masuk perangkap Kim Tio Kliu. Baru saja pintu terpentang dan dia melangkah ke dalam, seketika terdengar suara gemerantang disertai mendeburnya air yang berbau pesing. Kiranya Kim Tio Kliu sengaja menggantung sebuah pispot di atas pintu, di dalam pispot terisi air kencing yang masih hangat karena baru saja dikuras dari perutnya. Waktu Teng Capsah Nio mendobrak pintu, begitu daun pintu terpentang, kontan pispot itu pun terbalik dan menyiram kepala Teng Capsah Nio dengan air seni yang bau itu. Biasanya Teng Capsah Nio paling resikan, keruan saja kejadian ini membuatnya serba berabeh dan konyol. Saking murkanya ia terus menyabet dengan cambuknya tanpa menghiraukan badangnya yang basah air kencing itu, tapi sekali cambuknya menyabet, segera ia mengetahui bahwa di atas tempat tidur tiada terdapat orang. Seketika ia pun sadar bahwa dia dipermainkan Kim Tio Kliu dan pemuda itu saat mana pasti sudah meninggalkan kamarnya. Benar juga, pada saat itu pula terdengar Jing Hu Tojin sedang berkawak-kawak. Lekas kemari, si Mo Ai. Bocah keparat itu berada di sini. Kiranya sesudah mengatur jebakan pispotnya, diam-diam Kim Tio Kliu lantas mengeluyur keluar melalui jendela, lah datang lebih dulu satu langkah daripada Jing Hu Tojin, jadi di kandang kuda itulah Jing Hu memergoki Kim Tio Kliu. Kontan Jing Hu Tojin lantas mengayun kebutnya untuk menyabet, maksudnya hendak merintangi Kim Tio Kliu membawa lari kuda Seng Pangcu itu. Kebutnya adalah benda lemas, tapi Jing Hu dapat menggunakannya untuk menutuk hiatus sehingga berwujud sejenis senjata yang aneh. Tapi ia ketanggor pada Kim Tio Kliu sehingga kepandainya itu tidak mempan. Mendadak pedang Kim Tio Kliu berputar, ditnana sinar pedangnya berkelebat, terdengar suara ering-ering yang halus, belum lagi kebut Jing Hu mengenai sasarannya tahu-tahu buntut kebutnya malah terpapas sebagian. Segera Kim Tio Kliu mengangkat kotaknya yang berisi liantia terus disodokan ke depan, tahu akan keliayanya isi kotak itu, lekas Jing Hu melompat mundur. Kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Kim Tio Kliu, dengan cepat luar biasa ia melompat ke dalam kandang kuda dan menarik keluar binatang tunggangan itu. Dengan mati-matian Jing Hu To Jin bermaksud merintangi, tapi Kim Tio Kliu lantas membentak, kurang ajar. Barangkali kau sudah bosan hidup Fede. Biarlah ku mampuskan kau lebih dulu. Habis berkata ia terus menerjang ke arah Jing Hu dengan memutar kotak hiantiat. Keruan Jing Hu To Jin ketakutan dan lekas melompat mundur. Dalam pada itu dengan murka tengcapsah Nio sudah memburu tiba, bentaknya, anak keparat, berani kau mempermainkan nyonya besarmu. Jangan kau lari. Akan tetapi sesudah mendesak mundur Jing Hu, dengan kegelak tertawa Kim Tio Kliu sudah mencemplak kuda dan iku seru, wah, bau busuk sekali. Aku tidak sudi melayani pi cempuan busuk macam kau, aku akan pergi saja lebih enak. Ketika tengcapsah Nio menyabet dengan cambuknya, N.I. Mun mengenai tempat kosong, sebaliknya debu pasir yang dijit mengkitkan oleh membedalnya kuda membuat mukanya yang masih basah oleh air kencing tadi menjadi bertambah kotor. Alangkah murka tengcapsah Nio, di sisi lain terdengar suara gelak tertawa Kim Tio Kliu yang makin menjauh itu dan akhirnya lenyap dalam kegelapan malam. Setelah melarikan kudanya sekian jauh, mendadak Tio Kliu teringat pada pertanyaan tengcapsah Nio dan Jing Hu To Jin kepada pemilik hotel tadi, mengapa begitu datang mereka lantas bertanya adakah seorang wanita yang bermalam di situ? Jangan-jangan yang dimaksudkan adalah Su Ang In. Apakah barangkali Su Ang In juga berada di daerah ini? Belum habis berpikir, tiba-tiba terdengar suara depan kaki kuda yang berkumandang dari tempat jauh, dari suaranya yang ramai dapat diduga ada 4-5 orang penunggang kuda. Diam-diam Tio Kliu merasa heran, ada urusan apakah rombongan orang itu melarikan kuda mereka di tengah malam buta demikian? Dasar watakim Tio Kliu memang usil, suka ikut campur urusan orang lain. Lantaran ingin tahu, segera ia memburu ke arah sana dengan kudanya yang cepat itu, tidak antara lama ia sudah dapat menyusul penunggang-penunggang kuda itu. Di bawah sinar bulan remang-remang, dapatlah dilihat bahwa penunggang kuda yang paling depan itu adalah seorang wanita, di belakangnya ada tiga penunggang kuda yang sedang mengejar. Segera Tio Kliu dapat mengenali dua orang di antaranya, yaitu Ko Tai Sing, To Chu dari Jing Leong Pang, seorang lagi adalah Toh Tai Giap To Chu Pek Ha O U Pang. Kedua orang ini pernah bergebrak dengan Tio Kliu ketika mereka bersama Kiong Peng Hoan hendak merampas hiantiat yang waktu itu dibawa Su Ang Ing di luar kota Soh Chiu tempoh hari. Ada pun wanita yang paling depan, karena jaraknya rada jauh sehingga Kim Tio Kliu hanya dapat membedakannya sebagai seorang wanita dari bajunya, apakah Su Ang Ing atau bukan masih belum diketahui. Di antara pengejar itu ada seorang di antaranya tak dikenal Kim Tio Kliu, kuda orang ini paling cepat, kini jaraknya dengan wanita itu tinggal beberapa meter saja, terdengar orang itu membentak, besar amatnya limu budak keparat, barang kami berani kau rampas. Orang itu bersenjata tombak, karena jaraknya makin dekat, segera tombaknya menusuk ke depan. Tapi wanita itu sempat memutar pedangnya menangkis ke belakang, walaupun tangkisannya tepat tapi dia kalah kuat dalam hal tenaga. Sehingga duduknya di atas kuda rada sempoyongan, terpaksa ia melompat turun dari kudanya. Baru sekarang Kim Tio Kliu melihat jelas wajah wanita itu, ternyata bukan Su Ang Ing, tapi adalah Hang Biao Siang. Padahal siang tadi Kim Tio Kliu baru bertanya pada Hang T.J. Uqiao tentang putrinya, tak terduga malamnya sudah lantas bertemu. Sesudah mengetahui siapa wanita itu, meski rada kecewa tapi timbul juga rasa kejut dan girangnya yang tak tersangka sebelumnya. Sesudah memaksa Hang Biao Siang melompat turun dari kuda, orang tadi mendadak juga bersuara heran, katanya, wah, mungkin kita salah sasaran, ilmu pedang betina ini rada lain, dia seperti belum habis suaranya tiba-tiba ia menjerit, dan terperosot juga dari atas kuda. Kiranya Kim Tio Kliu khawatir dia membuat celaka Hang Biao Siang, maka dengan sepotong wang perak yang digunakan sebagai senjata rahasia, tepat mengenai punggung orang itu. Menyusul secepat terbang ia melarikan kudanya memburu maju. Sejak tadi Kota Ising dan kawan-kawannya juga sudah teihu ada orang menyusul di belakang mereka, cuma disangka sesama kawan Liok Lim yang sedang mengejar wanita itu, maka mereka tidak menaruh perhatian. Mereka baru terkejut dan cepat berpaling ketika kawan mereka terjungkal. Tio Kliu lantas membentak, kurang ajar. Dasar bandit, dimana mana kalian selalu berbuat kejahatan. Berbareng kotak Hyantiat itu terus dihantamkan. Cepat Kota Ising menangkis dengan Toya yang bergigi tajam, terang, tahu-tahu Toya patah menjadi dua, tangan Kota Ising sampai berdarah tergetar. Keruan ia ketakutan setengah mati, tanpa pikir lagi ia memutar kudanya dan melarikan diri. Toh Tai Giap tidak tinggal diam, ia putar sepasang gaetannya terus menyerang dari samping. Kau pun bukan manusia baik-baik, pakailah sedikit tanda jasa ini bentak Tio Kliu. Sekali menyentak tali kekangnya, kuda Chowya Seteju milik supek, tu mendadak melompat maju, seret, pedang Kim Tio Kliu lantas menusuk. Sungguh kaget Toh Tai Giap tidak kepalang, lekas ia mendekam di atas pelana dan melarikan kudanya, kedua gaetan dipakai melindungi kepala. Di mana sinar pedang berkelebat sepasang gaetannya, ketan itu tertabas kutung, bahkan pundaknya juga tergores luka, untung kepalanya tidak kena. Hang Biao Siang juga terkejut dan girang pula setelah melihat Kim Tio Kliu, serunya bukankah kau adalah peng, penge? Dahulu Kim Tio Kliu menyamar sebagai pengemis ketika datang ke rumahnya bersama Chin Go An Ko, tapi sekarang ia berdandan sebagai seorang kongcu yang cakep, maka ucapan pengemis yang hampir dikeluarkan Hang Biao Siang itu terpaksa ditelan kembali. Tapi dengan tertawa Tio Kliu lantas menjawab, benar, memang aku adalah pengemis kecil yang datang ke rumahmu bersama Chin Go An Ko dahulu itu. Eh, kenapa mereka mengubertau? Aku pun tidak tahu, jawab Hang Biao Siang. Mohon tanya siapakah nama tuan penolong yang mulia? Aku Shikim bernama Tio Kliu, sahut Tio Kliu tertawa. Aku tidak suka dipanggil tuan segala. Lebih baik kau tetap memanggil aku sebagai pengemis cilik saja. Habis itu segera ia angkat laki-laki yang terjungkal kena sambitan senjata rahasianya tadi, ia tepuk hiat su bagian punggung yang tertimpuk, lalu membentaknya. Kenapa kalian mengejar Nona Hang? Lekas katakan. Tiba-tiba wajah laki-laki itu mengunjuk rasa girang, katanya Nona Hang apakah nama ayahmu adalah T.J. U. Ciaw? Hang Biao Siang mengerut kening, katanya kau kenal ayahku. Apa pekerjaanmu di masa lalu? Laki-laki itu lantas tertawa, Aha, ini benar-benar orang sendiri tapi tidak saling kenal. Aku adalah sobat lama ayahmu, dahulu waktu dia menjadi siwi, jago pengawal, kerajaan, aku sendiri berdagang tanpa modal, menjadi perampok, di daerah pakpak dan banyak mendapat bantuan ayahmu sehingga pekerjaan selalu lancar. Dari ilmu pedangmu tadi sudah ku sangsikan dirimu dan ternyata kau memang betul adalah putrinya. Kiranya orang ini dahulunya adalah perampok, begal dan Hang T.J. U. Ciaw adalah pelindungnya sebagai balas jasa Hang T.J. U. Ciaw mendapat bagian dari hasil yang tidak halal itu. Orang ini mengira Kim T.O. Kliw juga ada hubungannya dengan Hang T.J. U. Ciaw, maka sengaja menonjolkan bekas majikannya itu untuk mencari selamat. Tak terduga Kim T.O. Kliw lantas mendelik dan membentaknya, jangan cerwet. Lekas mengaku, apa sebabnya kau mengejar non Ah Hong? Ah, ini cuma suatu salah paham saja jawab orang itu dengan menyengir. Soalnya beberapa barang antaran dari berbagai pangcu dan tocu yang dikirim ke kota raja sebagai hadiah ulang tahun set congk'an telah dirampas oleh seorang wanita di tengah jalan. Wanita ini datang pergi secara misterius dan belum pernah ada yang melihat mukanya. Sebab itulah kota ing dari Jing Leong Pang telah menyebarkan Liok Lim tiap undangan kaum perampok, dan minta kawan-kawan Liok Lim bantu mencarikan jejak wanita. Setiap wanita kangow yang gerak-geriknya mencuriget tentu diperiksa. Sebab itulah, sebab itulah. Oh, jadi kalian juga menyangka aku adalah wanita itu kata Hang Biao Siang. Ah, set congk'an adalah bekas atasan ayahmu, mana mungkin kau merampas barang antaranya, ujar laki-laki itu. Semuanya ini adalah salah kami sendiri yang salah sangka padamu. Hektometer, aku justru menyesal tidak punya kepandayan seperti wanita itu, jika punya kepandayan setinggi itu aku pun pasti akan merampas barang-barangnya, kata Biao Siang. Laki-laki itu jadi terkejut, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa Hang Biao Siang dapat bicara demikian, seketika ia menjadi melongo bingung. Apa Liok Hap Pang juga menerima Liok Lim tiap tanya Tiok Liu? Liok Hap Pang adalah pemimpin dari semua gerombolan dan perkumpulan Kang Ngau, mana bisa Kota Ising mengirimkan Liok Lim tiap segala kepada Su Pang Chu tutur laki-laki itu. Cuma keempat Hiang Chu dari Liok Hap Pang juga tidak tinggal diam, demi setia kawan sesama orang Kang Ngau, mereka tampil ke muka ikut dalam perburuan wanita itu. Orang ini mengira Kim Tiok Liu ada sangkut pautnya dengan Liok Hap Pang, maka tanpa bosan yang memberi penjelasan, Li tidak tahu bahwa yang ingin diketahui Kim Tiok Liu sebenarnya adalah Su Ang Ng, sebab Tiok Liu menduga wanita yang membegah barang-barang antaran para pemimpin perkumpulan Kang Ngau itu pastilah Su Ang Ng adanya, soalnya kini hanya tinggal pembuktian saja. Apakah keempat Hiang Chu itu pun ingin menangkap wanita itu? Mereka tidak takut padanya tanya Tiok Liu? Waktu keempat Hiang Chu menyanggupi bantuannya, pernah mengemukakan suatu syarat, yaitu tidak akan mencelakai wanita itu, tapi akan menawannya hidup-hidup. Aku pun tidak tahu apa sebabnya, tutur orang itu. Apakah Kim Kong Chu ada pertanyaan lagi, bolehkah hamba pergi dari sini? Tidak boleh bentak Tiok Liu? Orang itu terkejut, maka ia memohon dengan takut, harap Kong Chu mengingat Hang Teje Uqiao dan Liu Hak Pang, kita kan orang sendiri? Baik, mengingat Hang Teje Uqiao dan Su Pek Tu, aku akan memberi persen kau dua kali tempel lengan, kata Tiok Liu. Keruan laki-laki itu ketakutan, tapi sebelum sempat minta ampun tangan Kim Tiok Liu sudah menyambar. Plak-plak dua kali, seketika laki-laki itu terkapar tak bisa berkutik. Kematianmu boleh kuampuni, tapi hajaran setimpal tidak bisa diampuni, kata Tiok Liu tertawa. Biarlah kau tidur di sini, dua belas jam kemudian tentu kau akan bergerak sendiri. Kiranya hiatu laki-laki itu telah ditampar Kim Tiok Liu dan jatuh pingsan. Kim Tai Hiap, apakah engkau telah memunahkan ilmu silatnya? tanya Biao Siang. Benar, aku sudah mermas tulang pundaknya, selanjutnya ia tidak dapat berbuat jahat lagi, sahut Tiok Liu. Kudanya ini juga kuda pilihan, bolehlah kau ambil saja. Saat mana kuda laki-laki itu sedang makan rumput di lareng bukit situ, baru saja Kim Tiok Liu hendak mendekatinya, tiba-tiba terdengar pula suara derapan kaki kuda yang ramai, dua penunggang kuda tampak datang lagi. Ternyata mereka adalah kedua jago liok hap pang yang lain, yaitu Wan Hei dan Jiao Siang. Dari jauh Wan Hei sudah melihat Hang Biao Siang, ia berseru heran dan berkata, perempuan itu kan bukan suciocia kita, mungkin mereka salah menguber orang. Ya, aneh, kemana perginya kau pangcu dan toh pang, T.J.U. kata Jiao Siik. Biarpun sudah menjadi huo siok, tapi dasar Wan Hei memang matuk keranjang, karena melihat Hang Biao Siang cukup cantik, ia lantas berkata, tak peduli siapakah perempuan ini, kita tangkap saja dulu dan urusan belakang. Lantaran terus mengincar Hang Biao Siang sehingga sama sekali Wan Hei tidak memperhatikan kalau di sebelah sana masih ada lagi Kim Tio Kliu. Jiao Siik yang segera melihat Kim Tio Kliu juga berada di situ, keruan ia terkejut dan menjerit, wah, susah. Kenapa susah tanya Wan Hei yang masih belum kapok itu. Lihatlah itu, tampaknya seperti bocah si Kim, kata Jiao Siik. Mendadak Kim Tio Kliu lantas menoleh, dengan gelak tertawa ia berkata, haha, kiranya kau masih kenal pengemis cilik seperti aku ini. Kau Tai Sing dan Toh Tai Giap tidak becu semua, sekali gebrak sudah lari, memangnya aku lagi merasa getol berkelahi, kebetulan sekali kedatangan kalian ini. Ketika memutar tubuh tadi, Kim Tio Kliu sudah menyiapkan segenggam batu kerikil, di tengah gelak tawanya itu, batu kerikil itu lantas dihamburkan bagai hujan. Ilmu silat Wan Hei dan Jiao Siik kalau dibandingkan dengan Teng Capsah Nio serta Jing Hu Tojin boleh dikata selisih rada jauh, apalagi mereka sudah kapok benar-benar karena pernah dihajar oleh Kim Tio Kliu, sekarang kepergok lagi, tentu saja mereka ketakutan. Jiao Siik yang lebih dulu melihat Kim Tio Kliu, maka dia menahan kudanya, begitu Tio Kliu berpaling segera ia memutar kuda dan melarikan diri sehingga tidak sampai tertimpuk oleh batu-batu kerikil. Yang konyol adalah Wan Hei, lantaran buru-buru ingin menangkap Hang Biao Siang maka ketika sudah rada dekat barulah dia melihat Kim Tio Kliu. Ketika dihujani batu-batu kerikil itu, cepat ia memutar goloknya, tapi tidak urung sebuah batu kerikil mengenai kepalanya yang gundul sehingga keluar kecap merah. Lekas ia memutar kudanya melarikan diri, saking dongkolnya ia masih berani berteriak, bocah SHC Kim, kalau bisa cobalah kejar kemari. Rupanya ia bermaksud memancing Kim Tio Kliu untuk menemui Teng Capsah Nio dan Jing Hu. Ia tidak tahu bahwa kedua lawannya itu juga baru saja kecundang oleh Kim Tio Kliu. Dengan tertawa Tio Kliu menjawab, Teng Capsah Nio sedang menunggu kau untuk mencuci kakinya, lebih baik aku tidak mengganggu tugasmu itu. Ji Au Sik paling takut kepada Kim Tio Kliu, ia merasa lega ketika melihat Kim Tio Kliu tidak mengejar, katanya, rupanya bocah itu romantis juga. Wan Hei gemas dan cemburu, ia mendengu selalu berkata, bocah busuk itu benar-benar kurang ajar. Adik perempuan Pangcu telah diapusi, sekarang dia berhasil memelet anak darah itu pula. Jika Pangcu kita mengetahui, mustahil beliau tidak berjingkrak murka. Coba pikir, hiantiat Pangcu sudah dicuri olehnya, adik perempuannya dibawa minggat pula, tapi sekarang toh ditinggalkan anak busuk ini. Kukira kalau Pangcu mengetahui hal ini malah lebih baik, ujar Ji Au Sik tertawa. Soal marah sudahlah pasti, tetapi mungkin juga diam-diam Pangcu merasa senang. Wan Hei Laitas paham juga maksud Ji Au Sik, serunya, ya, betul. Berjasa juga kalau kita laporkan hal ini kepada Pangcu. Dari jauh samar-samar Hang Biao Siang mendengar sebagian percakapan kotor mereka itu, sungguh gusarnya tidak kepalang dan jengah pula. Dalam pada itu Kim Tiok Liu sudah menuntun kuda rampasan tadi dan diserahkan kepada Hang Biao Siang. Engkau hendak kemana? Kim Tai Hiap tanya Biao Siang. Karena olok-olok Ji Au Sik berdua tadi ia menjadi ragu-ragu, bila berada bersama Kim Tiok Liu mungkin akan mendatangkan prasangka jelek orang lain. Tapi ia khawatir juga terjadi apa-apa jika melanjutkan perjalanan sendirian. Dengan tertawa Tiok Liu berkata, Apakah kau mengkhawatirkan Go An Ko? Muka Diao Siang menjadi merah. Ah, Kim Tai Hiap suka bercanda saja. Tidak, tidak, aku tidak bercanda, kata Tiok Liu dengan sungguh-sungguh. Tapi aku bicara yang benar, kau harus memberi muka kepadaku sekali ini. Biao Siang menjadi bingung, tanyanya, memberi muka apa? Kim Tai Hiap telah menolong jiwaku, kalau ada apa-apa katakan terus terang saja. Baiklah, ku kira kau akan menurut juga kepada kata-kataku ini, kata Tiok Liu dengan tertawa senang. Meski urusan ini sebelumnya aku tidak minta persetujuanmu, tapi aku yakin kau tentu akan menerima dengan baik. Keruan Biao Siang bertambah sangsi, tanyanya cepat, sesungguhnya urusan apakah? Aku telah menjadi comblang bagimu, tutur Kim Tiok Liu. Ayahmu sudah berjanji akan menjodohkan kau pada Chin Goanko dan pasti tidak akan memaksa kau kawin dengan orang lain. Seketika muka Biao Siang menjadi merah dan menunduk. Eh, bagaimana, kau suka atau tidak seru Tiok Liu? Dimanakah kau bertemu dengan ayahku? Tanya Biao Siang dengan suara lirih. Aha, kau tidak membantah berarti kau sudah setuju, ujar Tiok Liu tertawa. Ayahmu justru menuju ke jurusan sana, kudamu cukup cepat, tidak terlalu lama tentu kau akan dapat menyusulnya. Habis itu ia lantas menceritakan apa yang terjadi kemarin. Malu dan girang pula hati Hang Biao Siang, pikirnya. Setelah ayah diancam olehnya, jika selanjutnya beliau mau kembali ke jalan yang baik, aku harus bersyukur akan hal ini. Tapi meski ayah sudah menyanggupi perjodohan ini, namun Chin Go An Ko adalah murid golongan Beng Bun Ching Pei, entah orang tua atau gurunya suka meluluskan atau tidak. Kim Tiok Liu seperti tahu isi hatinya, dengan tertawa ia berkata, Guru Go An Ko adalah terhitung aku punya wampual, angkatan muda, jika aku yang menjadi comblangnya betapapun gurunya harus setuju juga. Janganlah kau kualir. Ah, Kim Tai Hiap bercanda lagi, sahut Biao Siang dengan wajah merah. Eh, meski tingkatanku lebih tinggi daripada guru Go An Ko, tapi aku dan Go An Ko bergaul dengan tingkatan yang sama, mengapa kau panggil Tai Hiap apa segala, kata Tiok Liu dengan sungguh-sungguh. Kau sudah setuju akan perantaraanku ini, maka selanjutnya kau adalah iparku, cukup kau panggil Toa Ko saja padaku. Habis berkata ia tertawa terbahak-bahak, sebaliknya Hang Biao Siang menjadi kikuk, ia mencemplak ke atas kudanya dan tidak tahu apa yang harus diucapkan. Maka Tiok Liu berkata lagi, ayahmu kenal dengan orang-orang tadi, jika kau sudah bergabung dengan ayahmu, tentu tidak perlu khawatir dibikin susah lagi oleh orang-orang itu. Cuma aku ingin memberi nasihat kepada ayahmu agar pulang saja ke Cileisan, jangan kemaruk kedudukan segala dan pergi lagi ke Kota Raja. Banyak terima kasih, Kim Kim Toa Ko. Kemudian, Biao Siang menjawab dengan memberi hormat. Engkau teramat baik terhadap kami ayah dan anak, selama hidupku ini tentu takkan lupa. Aku pasti akan menasihati ayahku untuk menuruti omonganmu ini. Baiklah, sekarang bolehlah kita berangkat ke arah masing-masing, nanti kalau kau akan menikah dengan Goanko. Jangan-jangan lupa mengundang aku, ujar Tiok Liu tertawa. Setelah melakukan hal yang dianggapnya menyenangkan itu, dengan bergelak tertawa berangkatlah Tiok Liu dengan melarikan kudanya secepat terbang. Sepanjang jalan Tiok Liu selalu mencari berita Suang Ing, akan tetapi sampai hari tibanya di Kota Raja, tetap tidak mendapatkan sesuatu keterangan apapun. Ia yakin wanita yang telah merampas barang-barang antaran beberapa perkumpulan Kang Ou kepada Set Ho Ting itu kecuali Suang Ing rasanya tiada orang lain lagi. Kalau dia sudah merampas barang antaran itu, besar kemungkinan nona itu pun akan datang ke Kota Raja. Begitulah diam-diam Tiok Liu mengambil keputusan akan mencari lebih jauh nona itu di Kota Raja. Karena kudanya yang bagus itu, waktu sampai di Kota Raja ternyata masih ada empat hari lagi baru jatuh hari ulang tahun Set Ho Ting. Tiok Liu teringat kepada pesan Seng Suheng yang menyuruhnya hati-hati tapi tabah itu, pikirnya. Baru pertama kali ini aku datang di Kota Raja, di sini jago-jago kelas wahid tak terhitung banyaknya, meski aku tidak gentar juga perlu berlaku waspada. Metu, telinga liokhapang amat banyak, hubungan mereka pun luas dengan macam-macam orang. Kang Ou, bila melihat aku menunggang kudepangcu mereka, tentu akan segera dikenali. Paling baik aku mencari pondokan pada seorang kenalan yang ada hubungan baik dengan ayah atau Suhengku. Akan tetapi meski sudah dipikir Kian kemari tetap tidak ingat ada kenalan yang pantas untuk didatangi, memang banyak juga kenalan ayahnya dan Kang Hei Tian, kebanyakan adalah ketua suatu aliran persilatan, pemimpin cabang tersendiri atau kaum pahlawan, tapi kebanyakan di antaranya sudah meninggal dunia atau mengasingkan diri, yang masih hidup juga tidak akan berdiam di Kota Raja. Tapi akhirnya Tio Kliu ingat kepada seseorang, meskipun orang ini tiada hubungan baik dengan perguruannya, tapi secara tidak langsung juga ada hubungan. Orang ini adalah Tekin, seorang Piao Tau, jago pengawal, tua dari-dari Tinwan Piao Kiyok yang kini sudah pensiun. Tekin adalah kawan sekerja ayah Ubun Hiong, dan Kim Tio Kliu sendiri sekarang terhitung susu Ubun Hiong. Tekin dan Ubun Long, ayah Ubun Hiong, adalah jago-jago pengawal Tinwan Piao Kiyok, Ubun Hiong sendiri dibesarkan di dalam perusahaan pengawalan itu, maka Tekin memandangnya sebagai putra sendiri pula. Belasan tahun yang lalu barang kawalan Ubun Long telah dibegal oleh Utikeng di daerah Liao Tang, peristiwa itu telah membuat perusahaan Ubun Long mengalami kebangkrutan dan mengakibatkan kematiannya pula dengan menyedihkan. Waktu itu Ubun Hiong masih kecil, berkat bantuan Tekin juga, Ubun Hiong tidak sampai kapiran. Kemudian Ubun Hiong diterima menjadi murid Kang Hei Tian dan menyelesaikan permusuhannya dengan Utikeng serta mendapat ganti rugi, dengan demikian Tinwan Piao Kiyok dapat dibuka kembali. Malahan ketika menyelesaikan urusan itu di kota raja, Utikeng telah dikhianati oleh murid murtadnya. Kang Hei Tian, Ubun Hiong dan lain-lain menyerbu penjara dan menggegerkan kota raja, barulah Utikeng dapat diselamatkan. Peristiwa di kota raja itu juga mendapat bantuan Tekin yang tidak sedikit dalam cerita geger dunia persilatan. Kim Tio Kliw mempunyai catatan alamat yang diberi Ubun Hiong, maka ia lantas menyiapkan kartu nama, lalu pergi mencari Tekin. Sampai di rumah yang dituju, terlihat pintu tertutup rapat. Sesudah menggedor pintu sekian lamanya barulah nampak keluar seorang laki-laki setengah umur. Chuan mencari siapa tanya orang itu heran dan sangsi ketika melihat Kim Tio Kliw dengan kudanya yang bagus itu. Lebih dulu Tio Kliw menyodorkan kartu namanya, lalu menjawab, Aku adalah Susho Ubun Hiong. Tolong tanya apakah Telo Chiam Pua berada di rumah? Orang itu tambah terkejut melihat umur Kim Tio Kliw yang masih muda itu tapi mengaku sebagai Susho Ubun Hiong. Ia heran dari mana mendadak muncul seorang Susho Ubun Hiong. Apakah kau tak percaya aku adalah Susho Ubun Hiong? Tio Kliw menambahkan dengan tertawa. Tapi nanti kalau aku sudah menerangkan kepada Telo Chiam Pua tentu segalanya akan menjadi jelas. Diam-diam Tio Kliw merasa kurang senang, sebab dari Ubun Hiong diketahuinya bahwa Tekin adalah seorang yang baik hati dan suka bergaul. Mengapa orang begini dingin terhadap tamu yang berkunjung padanya? Tiba-tiba orang itu menyodorkan kembali kartu nama Kim Tio Kliw, katanya dengan hambar, sesungguhnya ayah sudah meninggal, maksud baik kunjungan Tewon ini kami merasa berterima kasih. Cuma sayang beliau sudah meninggal dunia, maka kartu ini pun kami tidak berani menerima. Habis berkata Lantasia memberi hormat sebagai tanda mengantar tamu. Keruan Tio Kliw terkejut. Bilakah Telo Chiam Pua meninggal dunia? Katanya, ayah sudah meninggal lebih sebulan yang lalu, jawab laki-laki itu. Aku dipesan oleh Kang Suheng supaya datang menyambangi ayahmu, Ubun Sutit juga berulang kali berpesan agar menyampaikan salamnya kepada ayahmu, siapa duga beliau sekarang sudah meninggal dunia, demikian kata Tio Kliw dengan Gegetun. Jika demikian aku mohon diperbolehkan memberi hormat di depan Lantasia Telo Chiam Pua sekedar menyampaikan pesan Suheng dan Sutitku itu. Dengan menonjolkan nama Kang Hei Tian, mau tak mau laki-laki itu mesti berpikir dua kali dan sukar untuk menolak lagi. Terpaksa ia mengundang Kim Tio Kliw masuk ke dalam rumah. Setiba di ruangan pemujaan, benar juga tertampak ada sebuah meja sembah yang dengan sebuah lengpai, papan kayu tanda kematian, yang tertulis nama Tekin. Diam-diam Tio Kliw membatin, wah jika demikian kedatanganku memang tidak kebetulan, mestinya aku dapat mondok di sini, siapa tahu sekarang hanya datang untuk memberi penghormatan kepada layonnya. Laki-laki tadi berdiri di samping untuk membalas hormat. Selesai Kim Tio Kliw menjalankan adat penghormatan, laki-laki itu masih berdiri di situ dengan menghadap ke pintu, sikapnya itu jelas adalah sikap hendak mengantar pulang tamunya. Tapi Tio Kliw tidak menggubri sepadanya, tanpa disuruh ia terus berduduk di kursi. Tiada jalan lain terpaksa laki-laki itu mengiringi berduduk dan mengajak bicara. Setelah saling memberi tahu nama, barulah Kim Tio Kliw mengetahui dia. Bernama Tebok, putra sulung Tekin. Tebok masih ada seorang adik yang di rumah saat itu, namanya T.Y.U. Ketika mengetahui nama dan asal usul Kim Tio Kliw, dalam hati Tebok menjadi sangsi dan heran, pikirnya, sudah lebih tahu 2020-an tahun Kim Tai Hiap mengasingkan diri di lautan tanpa kabar sedikitpun. Apakah selama ini diakuin dan punya anak juga tidak diketahui, entah orang ini benar-benar putranya atau palsu? Lalu Tebok bertanya pula sedikit urusan yang menyangkut Kang Hei Tian serta Ubun Hyong. Untuk hal ini Tio Kliw ada yang tahu dan ada pula yang tidak tahu, maklumlah tempoh hari ia cuma tinggal satu hari di rumah Kang Hei Tian, dengan sendirinya apa yang diaketawi tentang diri Su Heng dan sutitnya sangat terbatas. Karena itu Tebok menjadi tambah sangsi, sebaliknya Kim Tio Kliw juga merasa heran, pikirnya, katanya ayahnya mati, tapi mengapa sikapnya biasa saja tanpa kelihatan sedih? Pantasnya orang yang datang melayat mestinya diberitong hal-hal yang menyebabkan kematian ayahnya serta apa-apa yang menyangkut almarhum pada saat sebelum kematiannya. Tapi putra almarhum ini malahan bertanya melulu kepada tamunya, sedikit pun tiada tanda-tanda sedang berkabung, sungguh aneh. Selagi mereka bicara, di belakang ruang layun itu lapat-lapat ada suara langkah orang yang sangat pelahan, begitu mendengar. Kim Tio Kliw lantas tahu ginkang orang itu sangat tinggi. Kelakuan demikian itu jelas tidak ingin diketahui orang lain, Kim Tio Kliw menjadi heran, buat apa diam diam orang itu mengintipnya? Semakin dipikir, Tio Kliw merasa di balik itu tentu ada sesuatu yang tidak beres. Melihat Tuan Rumah tidak suka menerima tamu, Kim Tio Kliw merasa rikuh sendiri, akhirnya ia pikir daripada tinggal lebih lama di situ menghadapi sikap dingin Tuan Rumah lebih baik pergi saja, maka ia lantas berbangkit untuk mohon diri. Silakan Kim Heng duduk lagi sejenak, kata Tebok, lalu ia masuk ke ruang dalam. Tidak lama kemudian ia keluar lagi bersama seorang hamba tua yang membawa sebuah Kim Goan Po, lantakan emas berbentuk melengkung. Lalu Tebok berkata, Kim Heng datang dari jauh untuk melayat, sungguh kami merasa sangat berterima kasih. Ini ada sedikit sangu, mohon Kim Heng sudi menerimanya. Kim Tio Kliw menjadi gusar, masakah dirinya dianggap orang yang sengaja datang untuk mencari sangu saja. Segera ia mengambil lantakan emas itu, katanya dengan tertawa, haha, meski aku orang miskin juga masih tidak perlu mencari sangu kepada orang lain. Hadiahmu ini sungguh aku tidak berani menerima. Habis berkata ia terus menaruh kembali lantakan emas itu ke dalam nampan. Kedua ujung lantakan emas itu mestinya melengkung, tapi kena dipencet oleh Kim Tio Kliw, emas itu menjadi gepeng. Hamba tua itu lantas memegang juga lantakan emas itu, katanya dengan pelahan, wah, karena marahnya Kim Chiang Kong, terpaksa membuat capek padaku juga. Kim Goan Po itu kalau tidak dibetulkan seperti bentuk semula tentu tidak berharga. Sembari bicara ia terus meremas-remas dan memencet lantakan emas itu, benar juga, dalam waktu singkat saja Kim Goan Po itu sudah pulih seperti bentuk semula. Luekang hamba tua itu jelas tidak di bawah Kim Tio Kliw. Keruan Tio Kliw terkejut, mestinya ia sudah mau memohon diri seketika ia membatalkan maksudnya itu, katanya sambil memberi hormat. Mohon tanya siapakah nama Lue Chiang Po? Sekarang Tio Kliw yakin orang ini pasti bukan kaum hamba biasa saja. Tapi orang tua itu tidak lantas menjawab, ia mengulurkan tangan dan berkata, Kim Siow Hiap, baru hari ini kita berjumpa, sungguh aku merasa sangat senang. Tio Kliw tahu orang hendak menjajal kekuatannya, diam-diam ia bersiap sedia dan segera menjabat tangannya. Di luar dugaan orang tua itu hanya berjabat tangan biasa dan tidak menggunakan tenaga dalam. Cuma pada waktu menjabat tangan, jarinya sempat merabah cincin pualam yang dipakai Kim Tiok Liw itu. Cincin pualam yang dipakai Kim Tiok Liw adalah buatan dari batu kemala dingin dari dasar lautan, yaitu kemala pusaka warisan Kyao Pak Beng, karena dia sengaja datang menyambangi Tekin, maka sejak tadi cincin itu telah dipakai. Cincin pualam itu terasa dingin bila orang menyentuhnya, maka orang tua itu lantas mengenalnya, katanya dengan gelap tertawa, haha, Kim Heng memang betul putra Kim Tiok Hiap. Aku sendirilah Tekin adanya. Meski Tekin tidak termasuk teman Kim Si Ih, tapi dahulu waktu Kim Si Ih bertanding dengan Beng Sintong di depan kuil Agung Syao Lim Si, tatkala mana Tekin juga ikut menyaksikan di antara orang banyak. Maka ia mengenal Kim Si Ih, sebaliknya Kim Si Ih tidak kenal dia. Cuma barang-barang tinggalan Kyao Pak Beng seperti busur dan panah pualam yang diwariskan kepada Kim Si Ih juga diketahui oleh Tekin. Untuk sejenak Kim Tiok Liu melengak, tapi ia lantas paham juga persoalannya, pikirnya, ya, siapa lagi yang memiliki tenaga selihai ini di rumahnya kalau bukan Tekin sendiri. Segera Tebok juga maju ke hadapan Kim Tiok Liu dan minta maaf, harap Kim Heng jangan salah paham, soalnya kita baru kenal, terpaksa aku mengundang ayah menjajal engkau. Kim Tiok Liu merasa girang jawabnya, ah memang kedatanganku juga terlalu sembrono. Cuma aneh, lociampu bertampaknya sehat walafiat, entah mengapa, mengapa. Oh, tentang kematianku yang pura-pura ini memang bukan tidak beralasan, tukas Tekin. Cerita ini agak panjang, silakan Kim Lao terduduk di dalam dan nanti kita bicarakan lebih lanjut. Di dalam segera disiapkan perjamuan, setelah menyilakan Kim Tiok Liu berduduk, lalu Tekin berkata, Kim Lao Tse adalah Susho Bun Hiong dengan sendirinya kita adalah orang sendiri pula. Silakan engkau tinggal di sini saja dan tidak perlu mencari penginapan di luar. Marilah kita minum tiga cawan dulu sebagai tanda selamat datang kepadamu. Diam-diam Kim Tiok Liu mengakui bahwa orang tua itu memang betul-betul suka bersahabat dan berjiwa liang. Segera ia menjawab dengan tertawa, sesungguhnya kedatanganku ini pun hendak membuat repot padamu. Kabarnya U Bun Hiong sudah menikah, apakah Kim Lao Tse juga hadir pada upacara perkawinannya tanya Tekin? Ya, kebetulan aku hadir pada waktunya yang tepat, malahan terjadi sedikit keonaran di sana, sahut Tio Kliu, lalu ia pun menuturkan kejadian tempoh hari itu. Aku jadi terkenang juga kepada kedua bocah Lin Tukan dan Li Kong Hi, agaknya mereka pun sudah dewasa bukan? Apakah mereka masih berkumpul di rumah Kang Tai Hiap sana tanya Tekin pula? Ya, usia mereka cuma satu dua tahun lebih muda dariku, mereka sudah dewasa semua, jawab Tio Kliu. Cuma sekarang mereka tidak berada lagi di rumah Sulteng, mereka ikut Siang Ke Antai ke Sejiang. Hal ini pun terjadi pada hari perkawinan U Bun Hiong itu, tatkala itu Siang Ke Antai datang secara mendadak dengan membawa berita kecelakaan Tio Ksiang Hau yang disergap musuh serta jatuhnya Sejiang ke tangan musuh. Sebab itulah Su Heng mengirim Hiap Bo Hoa Sutit pergi ke Sejiang untuk membantu mereka, Cukan dan Kong Hi lantas ikut serta juga ke sana pada keesokan harinya. Selain ditugaskan untuk membantu Tio Ksiang Hau, Bo Hoa juga punya urusan lain. Urusan perkawinan mereka bukan selatekin dengan tertawa. Betul, sahut Tio Kliu. Cukan mendapatkan putri Siang Ke Antai dan Kong Hi mendapat putri Tio Ksiang Hau. Lantaran Tio Ksiang Hau tidak dapat mengantar putrinya ke tempat Su Heng, terpaksa merekalah yang pergi ke sana untuk perjodohan mereka itu. Sudah tentu kedua anak muda itu sangat girang ketika Su Heng mengijankan keberangkatan mereka. Tio Kliu bicara seakan-akan seorang paman guru yang tua, Tekin menjadi tertawa dan menegurnya, Kim Lao Tse, para sutitmu sudah akan kawin semua, dan bagaimana dengan kau sendiri? Apakah sudah punya tunangan? Ai, agaknya ayah bermaksud jadi comblang bagi Kim Xiao Hiap selatebok dengan tertawa. Tapi mungkin Kim Xiao Hiap tidak perlu lagi menguatirkan urusan ini. Muka Tio Kliu menjadi merah karena teringat kepada Su Heng, katanya kemudian, Ayahku sendiri baru menikah pada umur 40 tahun, sekarang aku baru berusia 20 tahun. Marilah kita bicara yang lain saja. Pada hari pernikahan Ubun Heng engkau ternyata tidak datang sehingga membuat mereka merasa kecewa. Waktu itu aku sedang pura-pura mati, orang mati mana bisa pergi menghadiri perjamuan kau intutur Tekin tertawa. Baiklah, jika kau buru-buru ingin tahu sebabmu sabatnya, biar sekarang juga akan ku ceritakan. Setelah minum seceguk araknya, lalu Tekin mulai bercerita, urusan ini sedikit banyak ada sangkut pautnya. Dengan ketiga sutitmu itu. Tahun itu Ubun Heng pulang ke sini, hal ini diketahui oleh seorang bekas Piau Tau Tinwan Pau Kyo yang bernama Tingko, Ubun Heng tidak tahu bahwa Tingko ini telah menjual diri kepada pihak kerajaan, maka dia terpancing oleh Tingko di suatu tempat minum, untung aku dan Kong Heng keburu datang, sekali hantam ku binasakan Tingko, akhirnya dapatlah kami menyelamatkan diri. Akan tetapi pada saat itu juga Tukan ditangkap oleh begundal Tingko di dalam hotelnya. Kemudian Su Hengmu sendiri datang ke sini dan mengobrak abrik untuk menolong Uti Keng, berbareng dengan itu Tukan juga tertolong keluar, dapat dibaca dalam Geger Dunia Persilatan. Peristiwa itu pun aku pernah mendengar dari Su Heng, cuma tidak sejelas cerita Lociampu sekarang, kata Tio Kliu. Lalu Tekin menyambung lagi ceritanya, Tingko punya seorang putra bernama Tingpin. Setelah ayahnya kebunuh, dia ketakutan dan lari meninggalkan Paksia, hal ini baru ku ketahui belakangan. Padahal aku cuma terpaksa membunuh Tingko, sejahat-jahatnya Tingko adalah bekas teman sekerja, apalagi ayah dan anak tidaklah sama, mana bisa aku sembarangan membuat susah lagi kepada putranya Tingko. Setelah meninggalkan Paksia, dua tahun yang lalu Tingpin masuk Liokhapang dengan pangcunya yang bernama Su Pek Tu, kabarnya ilmu silat Su Pek Tu sangat lihai. Walaupun Tingpin tidak mendapat kedudukan tinggi di dalam Liokhapang, tapi cukup mendapat kepercayaan Su Pek Tu. Aku tahu jelas tentang diri Su Pek Tu itu, kata Tio Kliu. Beberapa hari yang lalu aku baru saja bergebrak dengan dia. Ilmu silatnya memang benar sangat kuat, tapi menurut pandanganku juga belum tentu dapat mengalahkan Telo Ciampu. Jika demikian, agaknya Kim Laute juga sudah mengetahui beberapa hari ini Tai Lui Chong Kuan Set Ho Ting akan merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Ya, Su Pek Tu juga akan datang memberi selamat kepada Set Ho Ting, hal ini sudah lama aku mendapat tahu. Dengan datangnya Su Pek Tu ke Kota Raja kali ini, tentu orang-orang penting di dalam Liokhapang juga akan ikut datang. Meski Tingpin itu belum terhitung empat tokoh utama Liokhapang, tapi termasuk salah seorang kepercayaan Su Pek Tu. Dari kabar yang ku dapat, katanya Tingpin sesumber akan menuntut balas kematian ayahnya, maka ada kemungkinan dia akan ambil kesempatan ikut Su Pek Tu datang ke Kota Raja ini untuk mencari perkara padaku. Oh, kiranya Telo Ciampu sengaja menghindari persengketaan ini, maka pura-pura meninggal dunia, kata Tio Kliu. Padahal Lo Ciampu kan tidak perlu unjuk kelemahan demikian dan terhina nama baikmu. Biarpun Tingpin itu dibantu oleh Su Pek Tu juga kita boleh coba-coba melambrak mereka. Aku sudah tua, dapat tidak aku menandingi Su Pek Tu. Adalah soal lain, bagiku sudah tiada hasrat buat berebut kemenangan di dunia Kangou lagi, apalagi permusuhan lebih baik dihapus daripada diikat, buat apa mesti mengikat permusuhan lagi tanpa sebab dengan Liok Hapang. Karena pikiranku inilah, setelah aku mempertimbangkan cukup lama barulah aku mengambil keputusan demikian. Tapi kalau mereka tidak mau percaya, lantas bagaimana tanya Tio Kliu? Waktu aku jatuh sakit, banyak handai taulan yang datang menjenguk, di waktu jenazahku hendak dikubur juga banyak teman yang melayat. Sudah tentu sakitku juga pura-pura, jenazah juga palsu, di dalam peti mati berisi batu belaka. Tapi kalau aku sendiri tidak membongkar rahasia ini, dari mana orang bisa tahu kematianku sungguh-sungguh atau pura-pura? Demi untuk menghindari permusuhan lebih lanjut, Lociampu benar-benar telah berusaha sekuat tenaga, ujar Tio Kliu dengan gegetun. Kalau Tingpin sudah pulang, dari orang-orang Tinwan. Komat Yau Kiyok tentu tidak akan mendapat tahu kematianku, masakah dia menaruh curiga lagi? Dan kalau Tingpin sudah melihat sendiri lengpai pemujaanku, apalagi yang dia bisa berbuat kepadaku? Dan kalau dia masih dendam dan menuntut balas kepada Tito Ako, lantas bagaimana ujar Tio Kliu? Su Peksu adalah tokoh Kangou terkemuka, dia hanya cocok untuk bertarung dengan aku, tidak nanti ia merecoki anak muda seperti anakku, hal ini aku berani memastikan. Yang ditanya Kim Tio Kliu adalah Tingpin, tapi jawaban Tekin mengenai Su Peksu, tampaknya tanya-jawab itu tidak cocok, tapi rasa khawatir Kim Tio Kliu sudah lantas terhapus. Sebab harus diketahui bahwa ilmu silat kedua putra Tekin juga tidak lemah, asalkan Su Peksu tidak tampil ke muka, mana berani Tingpin mencari gara-gara kepada mereka. Bila Su Peksu datang, jika kebetulan aku tidak berada di sini, kuda ini sebaiknya jangan sampai dilihat olehnya, kata Tio Kliu tertawa. Kuda ini dapat dititipkan kepada tetanggaku yang baik, sahut Tekin. Kim laute kedatanganmu ke kota raja ini apakah ada urusan lain? Karena tidak ingin Tekin dan anaknya ikut khawatir, maka Kim Tio Kliu pikir urusannya biarlah diberitahu nanti saja sesudah hari ulang tahun Setho Ting sudah lewat. Maka dengan tertawa ia menjawab, Ah, juga tidak ada urusan apa-apa, lantaran aku baru pulang ke daratan sini, maka kupikir mesti pesiar kemari. Baiknya kau belum pernah datang ke Pak Hia sini, mungkin tiada orang yang kenal kau, ujar Tekin. Cuma dalam beberapa hari ini tentu banyak jago dan tokoh dari berbagai kalangan Kang Ho akan datang memberi selamat kepada Setho Ting. Maka sebaiknya Kim laute berlaku lebih hati-hati saja. Kim Tio Kliu mengiakan dan bilang terima kasih. Watak Kim Tio Kliu memang suka bergerak, besok paginya juga ia lantas keluar pesiar. Selama tiga hari berturut-turut ia banyak melancong ke tempat-tempat ternama di kota raja itu. Pada hari keempat hasratnya pesiar semakin timbul, pikirnya, besok adalah hari ulang tahun Setho Ting, hari ini aku harus pesiar dulu ke Banli Tiansya, tembok besar, kalau tidak, bila besok terjadi apa-apa tentu aku akan menyesal karena besar kemungkinan tiada kesempatan lagi untuk melancong ke tempat termashur dan bersejarah itu. Begitulah pagi-pagi sekali ia sudah keluar kota menuju ke Petratnia yang jaraknya ada ratusan li, disitulah tembok besar berlingkar-lingkar di lareng bukit itu. Karena khawatir kudanya dikenali orang, maka Kim Tio Kliu berangkat berjalan kaki, dengan ginkangnya yang tinggi tidak lama begitu Seng Surya Terbitia sudah berada di atas bukit. Benteng tembok besar yang berada di Petratnia itu adalah Kiongkoan. Panjang tembok besar itu dimulai dari Kahkokkoan di timur sampai Sanheikoan di barat, seluruhnya ada 12 ribu li. Dipandang dari atas bukit, tembok besar yang melingkar-lingkar itu mirip benar-ulah raksasa. Benteng Kiongkoan memang merupakan suatu tempat tamasya termashur di Pak Hia di samping tempat yang lain. Di bagian barat benteng itu ada sebuah panggung baru yang seluruhnya terbuat dari batu pualam, ada ukiran arca-arca besar dan kutipan kitab ajaran Buddha. Panggung pualam di benteng ini adalah sebuah bangunan yaung berlatar agama Buddha dan sangat terkenal, tempat ini mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan agama Buddha di masa lampau. Kim Tio Kliu sendiri tidak paham ajaran Buddha segala, ia hanya kagum terhadap ukiru kilian indah itu, maka hanya sebentar saja ia lantas meneruskan ke tempat lain. Banyak tempat-tempat bersejarah yang dilihatnya pula, yaitu tempat bekas Panglima-Panglima terkenal dari keluarga NIO di zaman Song ketika bertugas membendung serangan suku bangsa Hun. Berada di tempat bekas pahlawan-pahlawan itu, timbul juga rasa kagum dan hormat Kim Tio Kliu terhadap patriot-patriot bangsa itu. Selagi ia termenungakan jasa-jasa pahlawan itu, tiba-tiba terdengar suara kerangkering yang terkadang jelas dan lain saat hanya sayup-sayup saja lalu lenyap. Suara itu adalah suara petikan kecapi yang merdu. Ia tahu di dekat situ memang ada suatu tempat tamasya yang disebut Tan Him Kiam, selat memetik kecapi, karena aliran metu air yang menimbulkan bunyi seperti kecapi, maka selat itu diberi nama demikian. Maka Tio Kliu tidak memperhatikan suara kecapi itu, ia meneruskan langkahnya ke tempat yang tinggi di Bukit Petratnia. Pada suatu tebing yang amat curam, dilihatnya ada tertatah dua huruf Tian Hian, bahaya langit, dan memang keadaan di situ teramat terjal dan berbahaya. Di atas tebing itulah tembok besar menyusur lewat. Tio Kliu memanjat ke atas benteng tembok besar itu, sejauh mata memandang, tembok besar yang menyusur berlingkar-lingkar melintasi bukit dan gunung itu seakan tiada ujungnya dan bersambung dengan awan putih di ujung langit. Tiba-tiba terdengar pula bergemanya suara kecapi, Tio Kliu terkejut. Sekali ini terdengar dengan jelas bahwa memang betul ada orang yang sedang memetik kecapi dan bukan suara gemercik air yang mirip suara kecapi. Ia menjadi heran, siapakah yang memetik kecapi di atas tembok besar itu? Iya. Yakin kalau bukan orang kosan tentulah orang terpelajar yang suka akan kesunyian. Kalau kebetulan bertemu tiada jeleknya untuk diajak berkenalan, demikian pikirnya. Segera ia berjalan terus mengikuti tembok besar itu, sesudah dekat, ia menjadi melongo karena apa yang dilihatnya sama sekali di luar dugaan. Menurut dugaan Kim Tio Kliu semula, orang kosan yang memetik kecapi itu mestinya seorang pertapa yang berjenggot panjang, siapa tahu yang dilihatnya adalah seorang muda yang usianya sebaya dengan dirinya, paling-paling juga lebih tua 2-3 tahun saja. Tio Kliu coba mendekatinya, tapi orang itu seperti memandang tapi tidak melihat, perhatiannya melulu tercurahkan pada petikan kecapinya. Ibu Kim Tio Kliu yaitu Kok Chi Hoa adalah murid kesayangan Lu Siniu. Sedangkan Lu Siniu adalah putri Lu. Lu Liang, yaitu pujangga termashur di masa akhir dinasti Beng dan permulaan dinasti Boan. Sebab itulah Kok Chi Hoa tidak cuma memperoleh ajaran ilmu pedang dari Lu, Lu Siniu bahkan juga seluruh kepandaian Lu Siniu dalam hal seni lukis, bersyair, mencatur dan menkecapi. Sejak kecil Kim Tio Kliu mendapat didikan dari ayah ibunya, terhadap permainan kecapi walaupun belum semahir ibunya, tapi juga sudah cukup pandai. Waktu itu anak muda itu sedang memetik kecapinya dengan sebuah lagu roman yang melukiskan sepasang muda-mudi sedang bermesraan. Bayangan Su Ang Ing lantas timbul dalam lamunan Kim Tio Kliu sehingga tanpa terasa ia pun bernyanyi-nyanyi kecil mengikuti irama kecapi orang. Tiba-tiba suara kecapi berganti irama lagi, sekarang lagunya bernada sedih, sampai akhirnya lagu Kim Tio Kliu menjadi ikut berduka memikirkan Su Ang Ing yang dirindukannya itu entah kapan baru dapat bertemu pula. Tanpa terasa ia telah berada di samping pemuda itu dan baru sekarang pemuda itu menyadari kedatangan Kim Tio Kliu, tapi ia hanya memandang sekejap saja padanya, lalu memetik kecapinya lagi. Ketika kemudian suara kecapi sudah berhenti, Kim Tio Kliu lantas memuji permainan kecapi yang bagus, tapi manusia hidup tidak lebih seratus tahun, buat apa mesti berduka demikian? Pemuda itu memandang sekejap lagi kepada Kim Tio Kliu, mendadak ia berbangkit sambil meletakkan kecapinya, katanya, Saudara paham lagu kecapiku, tentunya juga seorang ahli. Aku ingin mendengarkan permainanmu pula. Kim Tio Kliu juga tidak menolak, segera ia berduduk dan memangku kecapi. Sebagai seorang yang kenal kualitas barang, Kim Tio Kliu melihat kecapi itu adalah barang kuno dan berwarna loreng, salah satu ujungnya seperti bekas terbakar. Bagi orang yang tidak tahu mungkin akan menyangka kecapi itu hanya sepotong arang bekas hangus terbakar, tapi Kim Tio Kliu tahu itu adalah sebuah kecapi cantik yang tak ternilai harganya, dalam seni kecapi disebut Jiao Bwe Him, kecapi ekor hangus. Begitulah ia lantas memuji, ehem, kecapi bagus, mungkin ini adalah benda kuno dari zaman Cun Ciu. Pemuda tadi tampak rada heran, katanya, betul, Saudara benar-benar seorang yang ahli tentunya juga mahir memainkannya. Ah, permainanku hanya kampungan saja, harap Saudara jangan menertawakannya nanti, sahut Tio Kliu tertawa. Habis itu ia lantas menyentil senar kecapi dan mulai memetiknya. Berbeda dengan lagu si pemuda tadi yang sedih merawan, sebaliknya lagu Kim Tio Kliu bernada gagah bersemangat, namun sama-sama mahir. Saudara benar-benar teman sepahamku, baiklah, kecapi ini ku berikan padamu saja, kata pemuda itu tiba-tiba. Kim Tio Kliu terkejut, sahurnya, mana si Yau teberani menerima benda yang tak ternilai ini. Si pemuda tertawa panjang, katanya, manusia paling sukar mencari teman sepaham, hanya sebuah kecapi hangus saja apa artinya. Memangnya Kim Tio Kliu adalah seorang yang bersifat bebas dan berhati terbuka, karena ucapan si pemuda yang tulus itu, ia pikir kalau tidak menerima pemberian itu malah akan menunjukkan kekerdilan jiwanya, maka tanpa sungkan-sungkan ia lantas menerima dengan baik pemberian kecapi itu, jawabnya dengan tertawa, maksud baik saudara tak dapat ku tolak, cuma sesudah menerima hadiah ini, entah kapan baru si Yau te dapat membalas. Apa susahnya jika kau ingin membalas? Ujar si pemuda tertawa sambil menuding pedang yang tergantung di pinggang Kim Tio Kliu, kemudian sambungnya, saudara berkelana dengan membawa pedang, tentulah seorang ahli pedang pula, bagaimana kalau aku memetik kecapi mengiringi permainan pedangmu. Seketika terbangkit semangat Tio Kliu, sahutnya, aku memang pernah belajar ilmu pedang selama beberapa tahun, tapi kepandaianku terlalu cetek. Kalau saudara berhasrat melihat tarian pedangku, biarlah aku mengiringinya. Setelah pasang kuda-kuda, kira Tio Kliu lantas melolos pedang, di mana sinar pedang berkelebat, seketika pandangan matu menjadi silau. Bagus si pemuda memuji, segera ia memangku kecapi dan mulai memetiknya. Kim Tio Kliu sengaja mau memamerkan kepandainya, segera ia memainkan bagian Tian San Kiam Hoat yang paling bagus, yaitu si Mi Kiam Hoat dengan gayanya yang indah. Perhatiannya dicurahkan dalam permainan pedangnya sehingga lagu apa yang dibawakan kecapi pemuda itu tak dihiraukan olehnya. Pada suatu saat, mendadak suara kecapi menjadi sumbang. Kiranya dalam keadaan terpesona akan kebagusan ilmu pedang Kim Tio Kliu itu, si pemuda menjadi sedikit line dan suara kecapinya terpengaruh oleh ilmu pedang yang indah itu. Tapi segera pemuda itu sadar dan berkata, ilmu pedang saudara benar-benar tiada bandingannya di dunia. Ia lantas membetulkan nada kecapinya dan mulai memusatkan perhatian sehingga dapatlah mengiringi gerak tipu ilmu pedang Kim Tio Kliu itu dengan sama bagusnya. Diam-diam Kim Tio Kliu sangat heran, pikirnya, apa barangkali ia pun paham gaya ilmu pedang si Mi Kiam Hoat. Kalau tidak mengapa suara kecapinya dapat mengikuti gaya pedangku dengan tepat? Karena pikirannya bercabang sehingga permainan pedang Kim Tio Kliu menjadi rada menyimpang pula. Mestinya saat itu pedangnya berputar dengan rapat sekali, namun sedikit line gerak pedangnya menjadi rada kendur. Tiba-tiba pemuda itu meraup segenggam batu kerikil terus ditaburkan ke arah Kim Tio Kliu. Terdengarlah serentetan suara kring-kring, batu kerikil itu hancur menjadi bubuk, tapi ada satu biji kerikil kecil dapat menerobos melalui lingkaran sinar pedang dan mengenai badan Kim Tio Kliu. Kim Tio Kliu terkejut dan cepat berhenti, meski kerikil sekecil itu tidak membahayakan dia, tapi dia terkejut karena sedikit lubang kelemahan itu ternyata dapat diincar dengan jitu oleh pemuda itu. Dalam pada itu terdengar si pemuda sedang berkata dengan tertawa, tadi akulah yang salah, tapi sekali ini mungkin kau yang salah. Tio Kliu bergelak tertawa, jawabnya, pandangan saudara memang tajam, sungguh aku sangat kagum. Kiranya saudara juga seorang ahli ilmu pedang, numpang tanya siapakah gerangan gurumu yang mulia? Haha, ahli apa, paling-paling hanya beberapa jurus cakar kucing saja, ujar pemuda itu. Aku paling suka terus terang. Bicara tentang kepandayan memetik kecapi akulah yang lebih pandai, tapi dalam hal ilmu pedang kau jauh lebih mahir daripadaku. Diam-diam Kim Tio Kliu merasa sangsi, pikirnya, aneh, dari mana dia kenal ilmu pedangku yang berasal dari Tian San Kiam Hoat dengan tambahan oleh ayahku sendiri, apakah mungkin ilmu pedang leluhurnya mempunyai persamaan dengan ilmu pedangku ini? Kim Tio Kliu merasa watak pemuda itu sangat cocok dengan dirinya, segera ia berkata, banyak terima kasih atas kesudian saudara menganggap Xiao Teh sebagai teman sepaham. Jika tidak menolak, bagaimana kalau kita mengangkat saudara saja? Xiao Teh Shik Kim, bernama Tio Kliu, tahun ini tepat berumur 20. Oh, Kim Tio Kliu tukas pemuda itu. Ada seorang. Kim Si Ih, Kim Tai Hiyap yang termashur, entah pernah ada hubungan apa dengan Kim Heng? Beliau adalah ayahku, sahut Tio Kliu. Air muka pemuda itu tampak rada berubah, katanya, jika demikian aku merasa tidak berani bersaudaraan dengan kau. Ai, tadi kau baru saja mencela aku sungkan menerima pemberian kecapimu, sekarang mengapa kau merendah diri begini ujar Tio Kliu tertawa. Ayahku memang seorang pendekar yang termashur, tapi aku kan cuma seorang pengemis cilik yang masih hijau peloncong. Pemuda itu pun bergelak tertawa, katanya, haha, Kim Loh Teh benar-benar seorang yang menarik. Sungguh tidak nyana sekali bertemu saja kita lantas menjadi karib. Aku silih bernama Lemsing, tahun ini berumur 22 tahun, lebih tua 2 tahun daripadamu, maka tanpa sungkan-sungkan lagi aku akan memanggil kau sebagai adik. Tio Kliu sangat girang segera mereka saling memberi hormat sebagai tanda terikat persaudaraan, lalu Tio Kliu memanggil Tio Ako kepada Lemsing, pikirnya, aneh, mengapa aku tidak pernah mendengar nama Tio Ako, Kang Suheng paling suka kepada pemuda yang berbakat, biarlah kelak aku akan bertanya padanya. Sementara itu hari sudah jauh lewat Lohor, Seng Surya sudah condong ke barat, Kim Tio Kliu harus bersiap-siap untuk pengacauan pesta ulang tahun Setho Ting besok, maka ia lantas minta maaf dan mohon diri kepada Lemsing, katanya, Siaw Teh tinggal di gang topi, di rumah seorang kawan Siti Bila Manato aku ada tempo, dua hari lagi silakan mampir. Baiklah, silakan kau pulang dulu, aku ingin pesiar sebentar lagi, sahut Lilem Sing. Padahal Kim Tio Kliu telah memberitahukan alamatnya, namun dia tidak balas memberitahu tempat tinggalnya. Baru saja Kim Tio Kliu melangkah pergi, tiba-tiba Lilem Sing meneriakinya, Kim Laute, kembali dulu. Al mengapa kau begini pelupa? Kim Tio Kliu tertegun dan menoleh dengan bingung. Dengan tertawa Lilem Sing berkata, ini, kau melupakan kecapi ini. Jawab Kim Tio Kliu dengan rasa menyesal, sekali-kali bukan maksudku kurang menghargai hadiah to aku ini, soalnya ini adalah benda mestika yang jarang terdapat, maka Siaw Teh merasa. Lilem Sing menjadi kurang senang, selanya, apakah kau anggap kecapi ini jauh lebih berharga daripada persahabatan kita? Barang yang telah ku berikan tidak nanti ku tarik kembali. Jika kau tidak mau biarlah ku banting hancur saja. Lekas Kim Tio Kliu menerima kecapi itu, katanya, harap to aku jangan marah, Siaw Teh akan menerimanya dengan senang hati. Sesungguhnya. Sesungguhnya apalilem Sing menegas. Padahal Kim Tio Kliu tidak sengaja mensungkan-sungkan, soalnya dia merasa kecapi itu terlalu bernilai, waktu mohon diri pikirannya juga rada limbung sehingga lupa membawa serta kecapi pemberian Lilem Sing itu, maka ia cuma menjawab, ah, tidak apa-apa. Urusan apa kembali Lilem Sing menegas. Sayang pedangku ini bukan benda mestika, sahut Kim Tio Kliu sambil menepuk sarung pedangnya. Namun aku berjanji pasti akan mempersembahkan sebuah pedang pusaka kepadamu. Apa? Jadi kau sangka pemberianku itu mengharapkan imbalan darimu? Bukan begitu maksudku, hanya saja untuk memenuhi cita-cita saja. Kau anggap aku teman sepaham permainan kecapi dan menghadiahkan sebuah kecapi kuno padaku. Aku pun anggap kau sebagai teman sepaham ilmu pedang, maka aku pun harus menghadiahkan sebatang pedang pusaka padamu. Untuk ini aku sudah bicara di muka, kelak kalau kau menolak pedangku, itu berarti kau memandang rendah persahabatan kita seperti pernah kau ucapkan sendiri. Diam-diam Lilem Sing geli, barang yang belum ada wujudnya sudah dibicarakan secara begitu serius. Namun begitu ia pun terharu akan ketulusan hati Kim Tiok Liu dan menjawab, jika demikian aku ingin mengucapkan terima kasih lebih dulu padamu. Begitulah dengan rasa girang lalu Kim Tiok Liu pulang ke kota dengan membawa kecapi antik itu. Untung pintu kota belum ditutup, setiba di rumah Tekin, hari sudah maghrib. Tekin dan putranya sedang menantikan dia untuk dahar bersama. Pesiar ke manakahkah selama sehari suntuk tanya Tekin dengan tertawa. Tiok Liu minta maaf karena pulang terlambat, jawabnya. Aku pesiar ke tembok besar dan berhasil mengikat seorang sahabat, kecapi kuno ini adalah hadiah teman baru itu. Tekin tidak paham seni musik segala, dia hanya khawatir kalau-kalau Kim Tiok Liu memikin gara-gara. Maka ia memberi pesan, kau baru datang ke sini, adalah jamak kalau ingin pesiar sepuasnya. Cuma, besok adalah hari ulang tahun Seth Hoting, banyak sekali orang-orang Kangow yang berkumpul ke kotanya ini, maka hendaklah kau waspada dan hati-hati sedikit. Kenalan yang belum diketahui asal-usulnya sementara jangan digauli dulu. Banyak terima kasih atas nasihat Lorjian Pua, cuma temanku ini jelas adalah seorang yang baik hati dan tidak perlu dikhawatirkan, ujar Tiok Liu. Selesai bersantap, tiba-tiba Kim Tiok Liu bertanya, Telo Chiam Pua, engkau adalah penduduk Pak Hia asli, tentunya pergaulanmu meliputi segala macam aliran dan kalangan. Tekin tertawa sambil mengelus jenggotnya, katanya, Entah kau ingin mencari tahu orang macam apa. Rasanya aku akan kenal bila mana orang itu mempunyai sedikit nama saja di Pak Hia sini. Aku mempunyai sepotong hyantiat dan ingin mencari seorang pandai besi untuk menggembelengnya menjadi sebatang Pau Hiam, pedang wasiat, tutur Tiok Liu. Sebab itulah aku ingin tahu apakah di kota Pak Hia ini ada ahli gembleng pedang yang mahir. Tekin terkejut, katanya, konon hyantiat hanya terdapat di puncak akun lunsan, bobotnya puluhan kali daripada besi biasa, sungguh tidak terduga kau memiliki benda mestika demikian. Kukira ahli gembleng pedang yang paling terkenal di kota Pak Hia sekarang juga tidak sesuai untuk menggembeleng pedangmu ini. Kim Tiok Liu rada kecewa, katanya, Jika tidak ada ahlinya, biarpun punya benda mestika juga tidak berguna. Setelah merenung sejenak, kemudian Tekin berkata pula, Aku mempunyai seorang kenalan yang cocok untuk menggembeleng pedangmu, cuma pekerjaannya bukan tukang gembleng pedang. Jika aku yang mohon bantuannya mungkin tidak akan menerima dengan baik. Cuma sayang sementara ini aku tidak dapat keluar rumah, terpaksa harus menunggu selesainya urusanku ini. Tiok Liu lega, ia pikir bila pedangnya sudah jadi digembleng nanti, akan dihadiahkannya kepada Lito Aku untuk membalas. Kebaikannya, maka setelah mengucapkan terima kasih kepada Tekin, lalu ia kembali ke kamarnya. Besok paginya Kim Tiok Liu lantas mulai merias mukanya dengan obat-obatan pemberian Ki Hiau Hang. Ia menyaru sebagai seorang setengah umur, mukanya yang putih itu telah berubah menjadi coklat kekuning-kuningan, lalu ditambahi lagi kumis di atas bibir. Saat itu Tekin dan Tebok sedang menunggu Kim Tiok Liu untuk sarapan pagi, ketika mendadak mereka melihat seorang asing muncul dari belakang, Tebok terperanjat dan membentak, siapa kau? Aku sahut Tiok Liu dengan tertawa. Penyamaranmu sungguh pandai, Kim Lauta, puji Tekin. Hanya saja suaramu belum berubah, harus dibikin rada parau sedikit supaya mirip orang yang sudah berumur. Entah sebab apa mendadak Kim Lauta berganti rupa demikian? Aku ingin jalan-jalan keluar, sahut Tiok Liu. Bukankah hari ini tepat hari ulang tahun Set Hoting? Ujar Tebok. Sebab itulah maka aku sengaja menyamar agar tidak dikenali orang, biarpun teman sendiri, kata Tiok Liu. Apakah hari ini tidak bisa tinggal di rumah saja ujar Tekin? Aku sudah ada janji dengan teman, tidak baik jika tidak datang, kata Tiok Liu. Ia khawatir Tekin mencegahnya, maka tidak diceritakan maksud tujuannya yang sebenarnya. Tekin tidak mencegahnya lagi, katanya kemudian, hari ini mungkin ada seorang tamu, jika Kim Lauta selesai menemui teman hendaklah pulang siangan sedikit. Tiok Liu mengiakan dan meninggalkan rumah, ia tidak tahu siapa tamu yang dimaksudkan Tekin itu, tapi ia yakin yang dimaksud tentu bukanlah Ting Pin atau Supek Tu, sebab hari ini terang Supek Tu akan pergi memberi selamat kepada Set Ho Ting dan tidak mungkin mencari perkara kepada Tekin. Di tengah jalan tiba-tiba Tiok Liu teringat, untuk memasuki kediaman Set Ho Ting mungkin tidaklah mudah, bisa jadi diperlukan tanda pengenal tertentu. Selagi ragu-ragu, dilihatnya di depan sana ada dua orang yang tampaknya adalah orang-orang Kango Pula, tiba-tiba Tiok Liu mendapat akal, cepat ia menyusul ke depan dan pura-pura menegur, apakah saudara-saudara juga hendak menghadiri pesta ulang tahun Set Chongkoan? Kedua orang itu menoleh dan menjawab, saudara dari kalangan mana? Ah, siyaute cuma seorang pekerja tunggal, artinya begal yang bekerja sendirian, saja, sahut Tiok Liu. Kebetulan aku punya teman si bun yang ada hubungan baik dengan Set Chongkoan, berkat undangannya aku pun ikut-ikutan meramaikan suasana pesta nanti. Teman si bun yang kau maksudkan apakah bernama Bun Tu Cheng? yang tanya kedua orang itu dengan penuh rasa kagum. Benar, apakah kalian juga kenal dia Tiok Liu? Ah, tidak, jawab kedua orang itu. Siapakah nama Tu Ako yang terhormat? Kim Tiok Liu memberi suatu nama palsu sekenanya, menyusul ia pun bertanya nama mereka. Kiranya orang yang jangkung bernama Tio Hang dan yang lebih pendek bernama Li Ijong. Yang bernama Tio Hang berkata, Cukong kami tidak sehebat cukongmu, cuma berkat bantuan seorang teman yang bekerja pada Set Chongkoan maka kami berhasil mendapatkan dua kartu undangan. Baru sekarang Tiok Liu tahu bahwa dugaannya ternyata tidak meleset, memang betul, untuk masuk ke tempat Set Ho Ting itu diperlukan tanda masuk, ia mencoba bertanya lagi, entah saudara-saudara dari kalangan mana. Seperti saudara, kami juga dari kalangan pekerja tanpa modal, sahut kedua orang itu. Kabarnya banyak sekali pemimpin-pemimpin golongan dan aliran akan hadir juga, tentu banyak sekali anak buah yang mereka bawa kemari, kata Tio Liu pula. Benar, sahut licong. Menurut kabar, Pangcu dari Jing Leong Pang dan banyak gembong-gembong lain katanya juga sudah datang semua, belum terhitung anak buahnya yang entah berapa puluh orang masing-masing komplotan. Begitu banyak tamu-tamu yang datang, apakah tidak khawatir ada orang jahat ikut menyelundup ke situ ujar Tio Liu dengan tertawa? Mana bisa kata Tio Hong? Tamu-tamu yang datang pada umumnya dijamin oleh pemimpin masing-masing, selain itu diharuskan membawa kartu undangan. Penyambut penyam IMT yang ditugaskan juga cukup banyak, jika ada muka baru Feng mencurigakan tentu sukar lolos dari pengawasan mereka. Diam-diam Tio Liu berpikir, paling perlu mendapatkan dulu kartu undangannya, tentang penyambut tamu adalah urusan lunti. Begitulah ia pura-pura berjalan di sebelah licone, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam, ujung jarinya menutup pelahan di iga kiri licong di bagian kian hang hiat dan ternyata sama sekali tidak diketahui sasarannya. Hiat yang ditutup itu ada hubungannya dengan usus besar, maka sejenak kemudian mendadak licong merasa. Perutnya sakit seperti dipuntir-puntir, keringat dingin sampai mengucur, berjalan saja rasanya tidak sanggup lagi. Keruan Tio Hong terkejut dan cepat bertanya, Hi kenapakah kau, Li Heng? Mulut licong tampak berbusa, sahurnya dengan setengah merintih, aku-aku seperti sakit, perutku seakan disayat. Sayat. Hi, Li Heng sakit perut? Aku rada paham ilmu pertabipan, coba ku periksa, Tio Kliu pura-pura berseru, lalu ia memegang na di pergelangan licong, kemudian pura-pura berseru khawatir, wah, celaka. Bagaimana? Sakit apa dia? Tio Hong khawatir. Ini sakit usus buntu, harus lekas diobati supaya tidak kasip, kata Tio Kliu. Di depan sana ada rumah obat, ku kira lebih baik Li Heng diperiksakan sekalian kepada tabib di situ. Semoga dalam waktu singkat Li Heng akan sembuh kembali. Perut licong memangnya lagi kesakitan setengah mati, ia menjadi tambah takut demi mendengar keterangan Kim Tio Kliu itu, dengan sangat memohon katanya, Tio Heng, harap bantu memayang aku ke sana. Selamat paling perlu, pesta itu tidak jadi pergi saja. Meski rada kecewa, tapi sebagai saudara angkat, Tio Heng tidak enak untuk meninggalkan Li Chong. Terpaksa ia mesti menolong adik angkatnya lebih dulu, katanya kepada Kim. Tio Kliu, maaf saudara, terpaksa aku harus merawat Li Hyante dahulu, tolong engkau beritahukan teman kami bila bertemu di tempat set Congkan nanti. Kim Tio Kliu mengiakan, lalu ia tinggal pergi sendiri dengan rasa geli. Kiranya waktu memegang Nadi Licong tadi secara cepat sekali ia berhasil menggerayangi saku Licong dan mencopet kartu undangannya. Sesudah jauh, Tio Kliu coba memeriksa kartu undangan itu dan ternyata tidak pakai nama orang yang diundang, dengan demikian dapatlah ia masuk ke tempat set hoating dengan leluasa. Tapi setiba di luar kediaman set hoating, ternyata tamu-tamu sudah berbondong-bondong berebut masuk ke dalam sehingga sangat menyibukkan para penyambutnya. Namun begitu tamu-tamu itu tampaknya diawasi dengan teliti, terutama tamu yang datang sendirian. Diam-diam Kim Tio Kliu merasa sang si kera bagaimana menyusup ke dalam. Di tengah keraguan-raguan itu, tanpa sengaja Kim Tio Kliu menginjak kaki seorang tamu lain. Orang itu menjadi marah dan mendamperat, apakah kau tidak punya mata? Berbareng Kim Tio Kliu terus dicengkeram bahunya. Setelah beradu muka, Kim Tio Kliu menjadi terkejut. Kiranya orang ini adalah The Hyeong Tu yang dahulu yang pernah mi ngerubutnya di luar kota Soh Chiu bersama Kotai Sing, Toh Tai Giap dan Kiong Penghoan bertiga. Khawatir dikenali orang, terpaksa Kim Tio Kliu tidak berani bersuara, sebaliknya The Hyeong Tu menjadi terkejut sendiri sesudah mencengkeram bahu Kim Tio Kliu, sebab cengkeramannya itu sama sekali tidak membuat Kim Tio Kliu meringis kesakitan, sebaliknya tangan sendiri terasa ditusuk-tusuk oleh senjata tajam. Kebetulan di samping ada orang melerai, sudahlah, sama-sama tamu, jangan membuat gara-gara di sini. Maka The Hyeong Tu menjadi ada alasan dan segera melepas tangan, katanya, tidak apa-apa, aku bermaksud membiarkan saudara ini jalan di depan. Diam-diam ia merasa heran akan kelihayan Kim Tio Kliu, tokoh macam apakah dia ini? Demikian ia bertanya-tanya di dalam hati. Dalam pada itu mendada ada orang berseru, Deto Ako, kau pun sudah datang. Kim Tio Kliu menjadi girang demi mengenali suara orang itu, kiranya orang yang menegur The Hyeong Tu itu bukan lain daripada Kiong Penghoan. Melihat kenalan lama di situ, dengan gembira The Hyeong Tu lantas mendekatinya dan tidak ambil pusing kepada Kim Tio Kliu lagi katanya kepada Kiong Penghoan, Kiong Hiang T.J.U., kiranya kau pun menjadi penyambut tamu di sini. Apakah Kongsun Tochu kalian juga sudah datang? Kongsun Hang adalah ketua Ang Eng HWE yang terkenal di dunia Kang Ou, namanya sejajar dengan supek Tu, malahan orangnya jauh lebih baik daripada supek Tu, watak Kongsun Hang sangat tinggi hati. The Hyeong Tu mengira dia pasti tidak sudi hadir di tengah pesta Set Ho Ting itu, makanya ia mengajukan pertanyaan tadi kepada Kiong Penghoan. Kiong Penghoan segera menjawab, mestinya Tochu kami tidak mau datang, namun Su Pangcu ikut mengajaknya sehingga akhirnya ikut hadir juga. Aku sendiri merasa iseng, maka ikut-ikutan menyambut tamu di sini. Agaknya Set Ho Ting tahu Kiong Penghoan mempunyai pergaulan yang luas, maka dia sengaja diminta bantuan untuk ikut menyambut tamu dengan tujuan mengawasi kalau-kalau ada orang yang mencurigakan. Kim T.J.U. lantas ikut masuk ke dalam, tapi seorang penyambut tamu lantas memapaknya dan menegur, Maaf, apakah saudara ada kartu undangan? Saudara dari? Tanpa menjawab Kim T.J.U. lantas menyodorkan kartu undangan yang dicopetnya dari Lichong, lalu pura-pura memergoki Kiong Penghoan di situ, tanpa peduli penyambut tamu itu ia lantas mendekati Kiong Penghoan dan pura-pura menyapa, Aha, Kiong Hyang Chu, dini benar kedatanganmu di sini. Karena pergaulannya yang luas, jika orang kenal Kiong Penghoan dan sebaliknya dia tidak kenal orang itu adalah hal yang jamat, maka ketika Kiong Penghoan mengingat-ingat siapakah gerangan yang menegurnya itu, tahu-tahu Kim T.J.U. sudah mendekat dan menjabat tangannya sambil berkata dengan tertawa, Tempo hari Kiong Hyang Chu tiada waktu ketika bertemu di tepi tai bengoh, sekarang kita harus minum bersama sepuas-puasnya ya? Begitu kedua tangan berjabatan, segera Kiong Penghoan merasa tenaga dalam yang disalurkan Kim T.J.U., maka lapat-lapat ia sudah dapat menduga beberapa bagian siapa gerangan yang sedang dihadapinya itu, sebab sudah beberapa kali ia pernah bergebrak dengan Kim T.J.U., ditambah lagi ucapan Kim T.J.U., dengan sendirinya ia lebih yakin lagi siapa gerangannya. Kiong Penghoan terkejut dan mengakui pula keberanian Kim T.J.U., pikirnya, jika dia berani menerjang masuk ke sini, masakah aku tidak berani mengambil risiko untuk menjamin keselamatannya? Paling-paling aku putus hubungan dengan Su P.J.U. daripada dipandang rendah oleh bocah ini. Maka dengan bergelak tertawa ia menjawab, silakan masuk, Kim Heng. Hari ini mungkin aku masih belum sempat mengiringi minum kau, namun T.J.U. kami cukup bijaksana, asalkan kau bilang sahabatku, tentu beliau akan minum sepuas-puasnya dengan kau. Di balik kata-katanya itu, ia hendak memberi isyarat bahwa T.J.U. mereka, yaitu Kong Sun Hong, bukan sekaum dengan Su P.J.U., adalah tiada jeleknya jika Kim T.J.U. berkenalan dulu dengan beliau, andaikan terjadi apa-apa juga akan mendapat kelonggaran dari Kong Sun Hong. Begitulah melihat percakapan Kim T.J.U. dengan Kiong Penghoan yang disertai gurau segala, para penyambut tamu menyangka mereka adalah sahabat lama, dengan sendirinya T.J.U. tidak ditanyai lebih lanjut, maka dengan leluasa, dapatlah Kim T.J.U. masuk ke dalam serta diantar ke tempat duduknya. Kim T.J.U. coba memandang sekitarnya, terlihat Ku Tai Sing, Di Hiong Tu, Toh Tai Giap. Soal Jian Hang dan lain-lain sama berada di situ, hanya Su Pek Tu yang tidak nampak. Ketika pandangannya berpindah ke sudut sana, sekilas dilihatnya ada seorang pemuda duduk sendirian di pojok situ dan asyik minum dengan kepala tertunduk. Hati Kim T.J.U. tergerak, ia merasa pemuda itu seperti pernah dikenalnya, cuma tidak ingat di mana. Dalam pada itu terdengar dua orang tamu lain di sebelahnya sedang pasang ngomong, kata seorang di antaranya, apakah sudah waktunya kita masuk ke ruang dalam untuk menyampaikan selamat kepada Tuan Rumah. Tuan Rumah sedang sibuk melayani tamu agung di ruang dalam, rasanya belum tiba waktunya upacara, sahut temannya. Apa kau tahu, Su Pang Chu dari Liok Hap Pang dan Kong Sun To Chu dari Angeng HW telah datang semua? Biasanya Kong Sun To Chu tidak suka berhubungan dengan kaum pejabat pemerintah, sekarang dia mau datang memberi selamat ulang tahun, tentu saja Set Cong Kean akan melayaninya dengan baik. Rupanya orang ini menganggap dia mempunyai sumber berita yang tajam, maka ingin mendahului mengemukakan berita belakang layar yang diketahuinya. Kawannya tadi menjawab dengan tertawa, aku sudah tahu, tapi ada baiknya juga jika kita menambah pengalaman di ruangan dalam sana. Menambah pengalaman apa tanya temannya tadi? Oh, jadi kau belum tahu? Banyak sekali benda-benda. Sumbangan dari berbagai pihak, semuanya dipajang di ruang. Pesta dalam, bahkan ada pula hadiah mestika dari Seribaginda. Setelah mendengarkan percakapan kedua orang, waktu Kim Tio Kliw berpaling lagi, ternyata pemuda yang seperti dikenalnya tadi sudah tidak kelihatan, mungkin sudah masuk ke ruangan pesta di dalam. Segera Kim Tio Kliw ikut di belakang kedua orang tadi dan masuk ke ruang dalam. Ruang pesta beberapa kali lebih luas daripada ruang tamu. Lidepan. Di tengah berjajar beberapa meja besar penuh dengan mencam-macam hadiah sumbangan dari berbagai pihak. Yang imling menarik perhatian adalah kado pemberian Seribaginda Kenja, yaitu sepasang semangka zamrut yang mulus teranpa cacat. Kedua adalah sebuah hosyo-oh, sejenis bahan obat, yang bernentuk manusia dan sudah berumur ribuan tahun. Hosyo-oh demikian sangat sukar dicari, konon adalah obat mujarab untuk mengembalikan tenaga muda. Rupanya sesudah kehilangan kalung mutiara dan besi murni pusaka, dengan segala daya upaya supek, tu telah mendapatkan lagi hosyo-oh yang berharga ini. Diam-diam Kim Tio Kliu berpendapat, daripada serasang semangka zamrut itu, ia lebih suka pada hosyo-oh itu, pikirnya, aku sudah merampas dia punya hiantiat dan pinjam pakai dia punya kuda, kalau sekarang aku mencuri lagi hosyo-oh ini tentu akan membuat supek, cuma tika aku saking murka, tapi buat apa NKU terlalu serakah? Setelah semangka zamrut dan hosyo-oh tadi, kado-kado berharga berikutnya adalah sebuah tanduk badak yang berasal dari sejenis badak di dataran tinggi Tibet. Konon tanduk badak itu paling mujarab digunakan sebagai obat anti-racun, umpama udah minuman beracun, asal tanduk itu dimasukkan ke dalam cawan, seketika tanduk badak yang mulus itu akan berubah menia di hitam. Katanya tanduk badak ini adalah kado kiriman dari itu dah hidup dari Tibet yang tak bisa hadir, dia hanya mengutus lama anak buahnya dengan membawa kado berharga itu sebagai tanda penghormatan kepada set hotting. Selain ketiga macam benda-benda mestika tersebut, masih banyak lagi benda-benda mestika yang lain. Begitulah para tamu-tamu sembari mengagumi barang BMNG hadiah yang beraneka ragam itu sambil pasang ngomong pula, Rida yang berkata, sebenarnya lebih banyak lagi kado-kado yang dikirim kepada set congkoan, kabarnya di tengah jalan ada bagian telah dibegal orang jahat. Apakah kau tahu macam apakah orang yang berani membegal barang-barang antaran untuk set congkoan itu tanya seorang di antaranya? Yang tadi lantas menjawab, konon adalah seorang wanita berkedok, tiada seorang pun yang kenal asal-usulnya. Kim Tio Kliu tertawa geli sendiri mendengarkan percakapan orang-orang itu, tapi di antara rasa gelinya itu timbul pula rasa kecewanya. Sebab salah satu tujuan kedatangannya dengan menempuh bahaya ini adalah ingin bisa berjumpa dengan Su Ang Ing, tapi sampai saat ini bayangan si Nona ternyata tidak kelihatan. Apakah dia tidak berani datang karena dia telah membegal barang-barang antaran untuk set hotting atau dia sudah datang, tapi aku sendiri yang tidak melihatnya demikian Tio Kliu menimang-nimang sendiri. Karena ingin lekas menemukan Su Ang Ing, maka ia pun tiada minat buat meneliti kado-kado itu. Para tamu wanita yang ikut hadir di situ terbagi dua golongan. Satu golongan adalah keluarga wanita kaum pembesar yang ikut datang bersama seng suami, jenis ini bersembunyi di ruang belakang dan tidak bercampur dengan tamu-tamu lelaki. Golongan lain adalah wanita-wanita kangong, misalnya Teng Capsah Nio dari Liok Hap Pang dan sebangsanya. Tamu-tamu wanita golongan ini ikut bercampur. Di tengah ruang pesta, cuma jumlahnya terbatas dan gampang dicari, namun di antaranya ternyata tiada seorang pun yang mirip Su Ang Ing. Selagi Kim Tio Kliu merasa ragu-ragu apakah Su Ang Ing datang atau tidak, tiba-tiba telinganya tertarik oleh percakapan dua orang, kata seorang di antaranya, kabarnya beberapa hari yang lalu mereka telah salah tubruk, masakah anak perempuan Hang T. J. U. Ciaw disangka sebagai begal wanita itu. Lalu terdatang dari jurusan sana, apakah mengetahui peristiwa itu? Oh, aku-aku belum tahu, sahut yang ditanya. Inilah aneh, ku kira seharusnya kau mengetahui kejadian itu ujar yang pertama tadi. Soapangcu, ucapanmu ini lebih-lebih aneh. Mengapa aku harus mengetahui menurut anggapanmu sahut orang itu mendengkol? Suara jawaban ini tiba-tiba mengingatkan Kim Tio Kliu seperti suara seorang yang sudah dikenalnya. Cepat ia mencari ke arah datangnya suara itu. Ternyata pembicaraan itu dilakukan So A. Jian Hang dengan seorang pemuda yang tak lain tak bukan adalah pemuda yang duduk di pojok ruang tamu tadi. Dengan sorot metu yang sangsi, So A. Jian Hang tampak sedang menanyai pemuda itu. Seketika timbul juga kecurigaan Kim Tio Kliu, baru dia hendak mendekat ke sana, mendadak suara berisik di ruang pesta itu menjadi tenang dan sunyi, ada orang sedang mendesis, SSSSTT, itu dia tuan rumah sudah keluar. Waktu Kim Tio Kliu berpaling, dilihatnya seorang pembesar berjubah mentereng di tengah iringan para pengawal telah muncul. Tak perlu ditanya lagi pembesar ini tentulah Seth Ho Ting adanya. Di kanan kiri Seth Ho Ting adalah Buntu Cheng dan Su Pek Tu, cuma mereka mengikut rada jauh di belakang. Masih ada lagi seorang yang hampir jalan berendeng bersama Seth Ho Ting, orang ini setengah umur dan berjubah kain kasar, sikapnya lebih mirip seorang kampungan. Sudah tentu sangat menarik perhatian orang bahwa seorang kampungan muncul bersama di tengah pesta pora Seth Ho Ting itu. Kim Tio Kliu juga terheran-heran, ia coba bertanya orang di sebelahnya dan baru diketahui bahwa orang itu adalah Kong Sun Hong, ketua Ang Eng HWE yang termasuhur. Begitu berada di ruang pesta, segera Kong Sun Hong meninggalkan Seth Ho Ting dan pergi mencari teman-teman karibnya. Diam-diam Kim Tio Kliu membatin, tampaknya Kong Sun Hong ini memang tidak sama dengan Su Pek Tu. Agaknya dia tidak sudi menghambak kepada kaum penguasa, tapi buat apa lagi dia datang ke sini? Kan lebih baik tidak hadir? Apa cuma disebabkan ajakan Su Pek Tu yang tidak enak ditolak? Munculnya Seth Ho Ting untuk menerima penghormatan dan ucapan selamat dari tetamunya, berturut-turut para tamu lantas maju memberi hormat. Soal Jian Hong juga lantas meninggalkan pemuda yang ditanyai tadi dan buru-buru hendak mengucapkan selamat kepada Seth Ho Ting. Di tengah ramai-ramai itu, sedikit Line Kim Tio Kliu kembali kehilangan jejak pemuda tadi. Walaupun para tamu berebut ingin memberi selamat kepada Seth Ho Ting, namun cukup tertip juga suasananya. Yang maju lebih dulu adalah golongan Pang Cu, To Cu dan pemimpin aliran, orang-orang yang merasa kedudukannya lebih rendah terima antri di belakang. Selesai Soal Jian Hong memberi selamat kepada Seth Ho Ting, menyusul lalu Toh Tai Giap dan Kota Ising berdua. Tapi sekonyong-konyong seorang laki-laki tegap bergodek lebat tampil ke depan mendahului Kota Ising berdua sambil berseru, aku pun datang memberi selamat padamu. Selagi semua orang tercengang, mendadak laki-laki tegap itu mencengkeram Seth Ho Ting. Gerakan dan caranya benar-benar luar biasa cepatnya. Sebagai congkoan atau kepala dari semua jagoan dan pasukan istana, sudah tentu ilmu silat Seth Ho Ting tidaklah rendah, lapis sekali kena dicengkeram laki-laki itu ternyata lantes tidak bisa berkutik dan merasa kesakitan. Jangan bergerak kalau tidak ingin aku meremas hancur tulangmu bentak pula laki-laki itu kepada Seth Ho Ting yang sedang meronta. Berbareng itu sikutnya lantes bekerja, kontan badan Kota Ising yang besar itu telah mencelat pergi dan sekaligus menumbuk Toh Tai Giap yang berdiri di belakangnya dan terguling semua. Kiranya Kota Ising berdua bermaksud menyerang laki-laki itu dari belakang tapi orang itu seperti mempunyai matu di punggung, tahu-tahu malah Kota Ising berdua yang dibikin roboh.